9 Star Hegemon Body Arts Season 155 Bab 1541, Firasat Pembantaian Oh itu benar. Long Chen tiba-tiba merasa bodoh. Dia sudah terbiasa langsung menebas orang dengan pedangnya dan lupa bahwa dia adalah seorang ahli transformasi jiwa. Dahil Long Chen mulai bersinar, dan versi setinggi 3 inci muncul di sana. Itu adalah yuan spiritnya. Versi miniatur dirinya dengan cepat membentuk segel tangan. Tiba-tiba, api meledak keluar dari dirinya. Api yang mengamuk melahap surga. Api emas menutupi langit dan bumi, membakar para ahli yang rusak. Hanya beberapa ahli bintang kehidupan yang berhasil bertahan. Cepat lari. Itu adalah api pembakaran surga. Teriak ahli dengan item surgawi. Dia menyerang Long Chen dengan itu sekali lagi. Long Chen menebas pedangnya lagi, bertemu pedang berwarna darah lawannya. Dia dipaksa kembali sekali lagi. Kali ini, dia mundur atas inisiatifnya sendiri daripada bersaing dalam kekuasaan. Adapun Evil Moon, itu meremehkan pedang berwarna darah ini. Esensi ketuhanannya sangat kecil sehingga rasanya tidak ada gunanya melakukan apapun. Karena luka-lukanya, Long Chen tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dia menghindari melakukan pertukaran langsung lagi, dan menggunakan kekuatan pedang lawannya, dia mundur ke arah yang dia inginkan. Saat dia terbang di udara, dia mengirim tebasan lagi ke patung dewa yang rusak. Kepala patung menjadi retak-retak. Setelah menerima dua serangan Long Chen, itu tidak lagi mampu menahannya. Patung ini tidak memiliki formasi pelindung di sekitarnya, karena itu adalah simbol keyakinan jalan yang rusak. Siapa yang berani menyerangnya? Satu-satunya hal yang membelanya adalah lapisan cahaya surgawi, yang merupakan manifestasi dari keberuntungan karma yang dipertahankannya. Kekuatan pertahanan sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kamu Long Chen, kamu berani. Kamu benar, aku benar-benar berani. Ledakan. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, Long Chen menebasnya tepat di kepala patung itu. Kepala akhirnya meledak. Saat itu juga, cahaya surgawi di sekitar patung itu sangat redup, seolah-olah itu langsung menjadi patung lumpur biasa. Seolah-olah telah kehilangan nyawanya, ia hancur. Tidak, pakar Lifestar dengan Divine Item itu meraung marah. Ribuan ahli rusak yang tidak berada dalam api Long Chen menuduhnya sekarang. Mereka semua adalah orang percaya yang taat. Namun, basis kultivasi orang-orang itu terlalu rendah. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati Long Chen, mereka berubah menjadi abu oleh Heaven Incin Rating Flame. Namun, meski begitu, para ahli korupsi itu terus menyerang Long Chen. Serangan terbang di udara, keganasan dan kekejaman dari jalan yang rusak terungkap saat ini. Long Chen memblokir pedang surgawi berwarna darah sekali lagi tetapi menemukan bahwa sesepu entah bagaimana mengaktifkan sebagian dari kekuatan item surgawinya. Kekuatannya yang besar membuat Long Chen jatuh kembali, dan dia hampir batuk darah. Dia akhirnya terbang di luar area Raging Flames Day for the Heavens. Kali ini, dia mengaturnya sebagai set area attack, bukan domain yang mengikutinya. Akibatnya, semua ahli korupsi memanfaatkan ini dan menuduhnya. Long Chen masih memiliki senyum tenang di wajahnya. Dia menyandarkan Evil Moon di bahunya dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah bola besar menjadi hidup, langsung tumbuh menjadi 3.000 meter. Bintang jatuh. Bola besar meledak di antara para ahli rusak, benar-benar memusnahkan sekte rusak ini. Ahli korupsi yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh serangan ini, dan tanahnya hancur total. Satu-satunya yang tersisa adalah ahli bintang kehidupan dengan item surgawi. Alam transformasi jiwa benar-benar hebat. Long Chen tersenyum. Dengan bantuan Yuan Spirit yang membentuk segel tangan untuknya, dia mampu melepaskan gerakan besar seperti Starfall dalam sekejap. Perasaan ini sangat menyegarkan. Hal pertama yang harus dilakukan seseorang saat membentuk segel tangan adalah mengumpulkan ki, esensi, dan jiwa mereka bersama-sama sehingga mereka dapat memontrol energi mereka, meneruskannya melalui meridian yang telah ditetapkan untuk melepaskan teknik yang kuat. Di sisi lain, Yuan Spirit sendiri dibentuk dari kombinasi ki, esensi, dan jiwa. Itu bisa langsung memontrol energi itu. Ini adalah titik terkuat dari ranah transformasi jiwa. Tentu saja, hanya empirean dengan Yuan Spirit yang sangat kuat yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini adalah penghalang utama lainnya antara peringkat 9 Celestial dan Empirins. Longchen, kamu menghujat dewa. Kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Ahli Lifestar meraung, wajahnya berkerut karena marah. Dia adalah pemimpin sekte ini, tetapi sekarang, sekte dan patung dewa yang rusak telah dihancurkan. Jantungnya meneteskan darah. Dia tiba-tiba meludahkan setegup darah ke item sucinya. Itu mulai bergemuruh, dan lautan darah muncul di langit. Di dalam lautan darah itu ada pedang besar yang menebas tanpa ampun di Longchen, menyegel semua jalan mundurnya. Split the Heavens 5. Longchen memanggil gambar pedang besarnya sendiri. Itu adalah gambar pedang hitam dengan keinginan untuk membelah langit dan bumi. Longchen telah disiapkan begitu ahli Lifestar meludahkan darah. Gambar pedang hitam menghantam gambar pedang berwarna darah. Akibatnya, Longchen batuk setegup darah dan terbang kembali. Pakar Lifestar bahkan lebih buruk darinya. Dia terbang lebih jauh, batuk tiga suap darah. He he, lumayan. Saya bisa memblokir item surgawi dengan kekuatan saya sendiri. Serangan itu akan membunuhnya jika saya tidak terluka. Longchen tersenyum percaya diri. Biarkan saja. Benda suci di tangannya adalah sampah mutlak. Hampir semua esensi ketuhanannya telah memudar. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku terlalu malas untuk menyerapnya? Efil Moon tidak ragu untuk tanpa ampun memberikan pukulan pada kepercayaan dirinya yang baru. He he, setidaknya, tubuhku sekarang bisa menahan beberapa kekuatan suci. Tidak terlalu sulit untuk menanggungnya seperti sebelumnya, kata Longchen. Setelah mencapai ranah transformasi jiwa, dia benar-benar menjadi lebih kuat. Bukankah sudah jelas, Anda adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan surgawi? Anda sekarang memiliki ketahanan tertentu terhadap energi surgawi, kata Efil Moon. Tunder Force beredar di bawah kaki Longchen, dan dia muncul di tempat patung itu berada. Setelah dia menebas tanah, kolam surgawi muncul ke permukaan, hampir dipenuhi dengan mata air surgawi dan bumi yang murni dan padat. He he, karena kamu sangat murah hati, aku akan dengan senang hati menerimanya. Longchen melambaikan tangannya, mengumpulkan semuanya. Pakar bintang kehidupan datang menerkamnya seperti orang gila. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Mari kita bertemu lagi, petik 2. Sayap petir muncul di punggung Longchen, dan dia menghilang dari pandangan orang itu. Pakar bintang kehidupan bahkan tidak tahu ke arah mana Longchen pergi karena dia sangat cepat. Melihat pemandangan kesedihan di sekitarnya, dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Longchen, kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Longchen mendengar raungan itu, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Hatinya praktis bermekaran dengan bunga. Sekte rusak menyembah dewa rusak. Oleh karena itu, mata air surgawi surga dan bumi sekte itu sangat padat, hampir pada tingkat yang sama dengan menarapil. Itu jauh lebih baik dari segi kualitas daripada sekte lain yang telah dia rampas. Anak kecil Guiyan itu menarik. Begitu dia melihatku, dia menyelinap pergi tanpa berkelahi. Awalnya, saya bahkan bertanya-tanya alasan apa yang harus saya buat untuk membiarkan dia pergi. He he, anak itu sangat pintar. Longchen tertawa. Semuanya berjalan sangat lancar. Mengambil biop jiwa pelacak darah, Longchen dengan cepat mengkonfirmasi arah Guiyan. Dia harus melarikan diri ke sekte korup lain. Saat dia bergegas setelah itu, dia menemui beberapa gelombang bloker, dan mereka semua dibunuh olehnya. Kemungkinan besar, mereka datang terburu-buru setelah menerima sinyal marah bahaya, tetapi Longchen terlalu cepat. Mereka masih bergegas ketika semuanya sudah berakhir. Ini sudah menjadi sesuatu yang telah diantisipasi Longchen sejak awal. Ketika dia menyerang, dia telah mengirim salah satu tubuh Lei Long yang terbelah untuk menghancurkan formasi transportasi sekte. Enam jam kemudian, Longchen akhirnya menemukan tujuan Guiyan. Itu adalah sekte korupsi lainnya. Dia baru saja masuk ketika formasi pelindung besar sekte itu diaktifkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Longchen menggunakan Split the Heavens untuk menghancurkan formasi. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Guiyan dan menendangnya setengah mati sebelum berpura-pura terjerat dengan ahli lain, membiarkan Guiyan melarikan diri lagi. Setelah Guiyan melarikan diri, Longchen menghancurkan patu mereka dan mengambil mata air surgawi mereka. Kemudian dengan Starfall, dia menghancurkan sekte itu. Pakar sekte tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia segera pergi. Longchen harus mengakui bahwa anak ini Guiyan benar-benar mampu. Hanya dalam satu hari, dia membawanya melintasi tujuh sekte rusak. Namun, ketika dia mencapai sekte kedelapan, dia menemukan keberadaan yang menakutkan dan tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat bahwa dia memiliki cukup banyak sumber surga dan bumi, dia meminta Evil Moon menembus ruang angkasa dan kembali ke benua. Masih ada sepuluh hari. Saya memiliki sepuluh hari untuk sepenuhnya pulih dan mencerna mata air surgawi surga dan bumi ini. Huff, Sa Guamian, jika saya tidak memotong kepala anjing Anda, saya tidak akan menjadi Longchen. Petik 2. Mata Longchen bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan Sa Guamian yang menyiksa Cloud. Tidak ada cara untuk berunding dengan beberapa orang. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, bunuh. Bap 1542, gelombang badai menuju ibu kota Grand Han. Gelombang besar mengguncang wilayah Suan Timur. Masalah konvensi pembantaian naga dibahas di mana-mana. Sa Guamian, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang telah menangkap Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebagai perwakilan dari ahli generasi junior top wilayah Suan Timur, menggunakannya untuk menantang Longchen. Biok fotografi itu telah menyebar ke setiap inci wilayah Suan Timur. Bahkan manusia yang bukan pembudidaya menyadari masalah ini. Orang-orang membahas konvensi penyembelihan naga di restoran, kedai teh, jalan-jalan, di mana-mana. Ini adalah tantangan yang jelas. Sa Guamian bahkan telah mengumpulkan semua ahli generasi junior wilayah Suan Timur. Siapapun yang berusia di bawah 50 tahun dan masih diranah transformasi jiwa diundang. Tujuan Sa Guamian melakukan ini sudah jelas. Longchen diakui sebagai ahli nomor satu di wilayah Suan Timur, dan dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun di alam yang sama. Ceritanya telah menjadi legenda dewa yang tak terkalahkan di antara generasi junior wilayah Suan Timur. Meskipun Pilvali, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, dan Blood Kill Hall semuanya menyebarkan cerita bahwa Longchen telah mengkhianati umat manusia dengan bersekutu dengan iblis dunia roh, banyak orang tidak mempercayai cerita itu. Bahkan ketika mereka mengeluarkan bukti besi bahwa Longchen telah bertarung bersama para pejuang roh, itu tidak efektif. Itu karena orang-orang itu menyembah Longchen. Mereka tidak mendengarkan siapapun. Mereka hanya mempercayai Longchen dan mata mereka sendiri. Slogan mereka adalah Longchen selalu bertindak terbuka, berani melakukan apa saja dan mengakuinya. Jika dia benar-benar mengkhianati umat manusia, maka dia akan mengakuinya. Karena dia tidak mengakuinya, itu berarti mereka menjebaknya. Ini adalah hasil dari pertarungan besar di kota Suan Timur saat itu. Longchen telah menyerang kesengsaraan surgawi, menarik kemarahan langit pada dirinya sendiri, untuk melindungi orang-orang di kota. Sebagian besar dari orang-orang itu telah memusuhi dia, tetapi dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa mengkhianati umat manusia? Di sisi lain, Ye King Kuang lah yang menyebabkan kesengsaraan itu dan melibatkan kehidupan semua rakyat jelata itu. Jika bukan karena Longchen, berapa banyak orang yang akan terbunuh karena dia? Akibatnya, Sa Guangyan dan Peng Wansheng, yang juga memiliki cukup banyak penyembah, akhirnya tidak disukai lagi. Meskipun reputasi mereka belum mencapai titik terendah, jumlah pendukung mereka jelas menurun. Sementara itu, penampilan Longchen telah memenangkan hati beberapa orang yang curiga atau bahkan cemburu padanya. Kesombongannya, sifatnya yang mendominasi, keberaniannya untuk maju dengan gagah berani terlepas dari semua rintangan, karisma itu menular. Bahkan di hadapan Pilfali, Ras Kuno, dan aliansi keluarga Kuno, dia menolak untuk mundur. Banyak orang sekarang mempertanyakan apakah Longchen benar-benar telah menghancurkan sekte Suantian Dao atau tidak. Bisakah orang seperti itu benar-benar melakukan sesuatu seperti menghancurkan sekte mereka sendiri? Pakar yang tak terhitung jumlahnya melakukan penyelidikan rahasia tentang masalah ini. Akibatnya, mereka menemukan bahwa ada jejak kekuatan Tengkorak Dewa yang rusak, staf pemakan jiwa emas Valet, dan item surgawi lainnya di reruntuhan sekte Suantian Dao. Hal yang paling mengejutkan adalah seseorang menunjukkan aura sisa dari diagram Dewa Brahma Pilfali, dan itu menyebabkan keributan. Sama seperti mereka dikejutkan oleh itu, Longchen telah menghancurkan sekte yang mencoba membunuhnya dan bahkan meratakan menara Pil ke tanah. Orang-orang sepertinya akhirnya mengerti sesuatu. Meskipun opini publik ditekan oleh kekuatan gabungan Pilfali, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, itu hanya di permukaan. Masih ada orang yang membahas ini secara rahasia. Ada berbagai macam rumor, dan sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, setidaknya opini publik tidak sepihak. Banyak orang percaya bahwa Longchen telah dituduh secara tidak benar. Meskipun Longchen tidak mencoba memberikan penjelasan atau membela diri, mereka semua tahu bahwa dengan harga diri Longchen, dia akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Dia sudah dikelilingi oleh musuh, jadi dia baik-baik saja dengan mendapatkan beberapa musuh lagi. Ini adalah keberanian dan sikap mengesankan Longchen. Ini juga yang membuatnya dikagumi banyak orang, terutama anak muda yang memandangnya sebagai idola, target untuk dikejar. Mereka bermimpi bisa menjadi liar dan mendominasi seperti Longchen. Itu adalah pria sejati. Fakta bahwa konvensi pembantaian naga akan diadakan di Grand Han membingungkan orang-orang. Tidak diketahui apa niat Saguang Yan di balik itu. Beberapa orang menunjukkan bahwa jelas ada tujuan politik di balik ini. Dia mencoba mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melemparkan struktur empat negara kuno ke dalam kekacauan. Setelah ini, empat negara kuno juga akan ditarik ke dunia kultifasi. Rumor mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pembuluh darah naga empat negara kuno menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Itu berarti bahwa empat negara kuno akan memasuki saman kemasan. Bagaimanapun, mereka adalah negara yang selamat dari era abadi. Mereka telah mengalami kehancuran dari era kegelapan tetapi bertahan dengan kokoh. Jika nadi naga mereka terbangun, tidak diketahui jenis perubahan apa yang akan terjadi di dalam diri mereka. Ada juga desas-desus bahwa Grand Han mendukung penuh konvensi pembantaian naga. Bahkan batu bata ibu kota Grand Han diukir dengan gambar dan nama Long Chen sehingga orang lain dapat menginjak-injaknya. Di dalam Grand Han, Long Chen disebut sebagai penjelmaan iblis. Dia adalah seorang pembunuh, iblis yang tidak dapat ditebus dalam bentuk manusia. Ada banyak orang yang berteriak di jalanan, menuntut eksekusinya. Para jenius wilayah Suan Timur dengan cepat berkumpul di Grand Han. Ibu kota Grand Han dipenuhi oleh para ahli. Sementara tantangan Saguang Yan menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur, Long Chen menghilang tanpa jejak. Orang-orang mulai mengutuk Long Chen karena menjadi tikus pengecut dan bukan laki-laki. Pada saat itulah berita mengejutkan datang dari jalur koru. Dalam satu hari, Long Chen telah menghancurkan tujuh sekter rusak, menghancurkan patung dewa rusak mereka dan mengambil mata air surgawi dan bumi mereka. Long Chen benar-benar mencoba menentang surga. Apa yang dia pikirkan? Mengapa dia pergi menyerang jalur rusak saat ini? Petik 2. Apakah kamu lihat? Apa itu dominasi yang tak tertandingi? Apa yang merendahkan orang lain? Long Chen bahkan tidak peduli dengan konvensi pembantaian naga bodohmu. Petik 2. Mungkin Long Chen menggunakan metode ini untuk membalas Saguang Yan dan yang lainnya bahwa dia telah menerima tantangan mereka. Ah, Long Chen benar-benar Long Chen. Tidak peduli apapun, dia selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Petik 2. Berita bahwa Long Chen telah menghancurkan tujuh sekte rusak mengejutkan wilayah Suan Timur. Mereka mengira ini adalah jawaban berdarah terhadap tantangan Saguang Yan. Jelas, Long Chen sangat marah. Tindakan Saguang Yan benar-benar tercelah. Mereka benar-benar telah menangkap kuda Long Chen dan menggunakannya untuk melawannya. Tindakan Long Chen adalah janji untuk membuat Saguang Yan membayar harga yang sangat mahal. Sebenarnya, mereka semua salah menilai Long Chen. Long Chen secara alami tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia hanya menyerang jalur rusak untuk memungkinkan lima bintangnya mencapai kondisi puncaknya. Waktu berlalu hari demi hari, semakin banyak ahli berkumpul di Grand Han. Tanpa kecuali, siapapun yang diizinkan masuk ke ibu kota adalah ahli muda yang telah mencapai ranah transformasi jiwa atau di bawahnya. Semua jenius terkenal dari wilayah Suan Timur telah datang. Bisa dikatakan bahwa ibu kota Grand Han itu penuh dengan orang-orang jenius. Peringkat 7 dan peringkat 8 Celestial akhirnya menjadi biasa. Bahkan peringkat 9 Celestial tidak mengejutkan. Mereka yang berada di bawah peringkat 7 Celestial bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki ibu kota. Mereka dipaksa menjadi penonton di luar kota. Rakyat jelata yang awalnya tinggal di kota itu semuanya dipaksa keluar untuk konvensi pembantaian naga. Ibu kota Grand Han telah menjadi dunia untuk para pembudidaya saja. Celestial peringkat 7 dan peringkat 8 yang datang semuanya tahu bahwa meskipun mereka diizinkan masuk ke dalam kota, mereka bukanlah karakter utama dari pertempuran ini. Bahkan peringkat 9 Celestial adalah tokoh kecil. Karakter utama yang sebenarnya harus mencapai level empirins. Ketika hanya ada satu hari sampai konvensi pembantaian naga, demuru terdengar saat kereta yang ditarik oleh naga tanah emas menabrak. Naga tanah emas tanduk valet. Itu bangsa kuno Grand Sia. Petik 2 Naga tanah emas tanduk valet tidak bisa terbang. Itu hanya melambat setelah mencapai gerbang kota. Xia Yunchong dan Xia Yuluo dari Grand Sia telah datang atas undangan Anda. Mengapa Anda menutup pintu untuk tamu Anda? Petik 2 Sosok Xia Yunchong dan Xia Yuluo muncul di atas gerbong. Xia Yunchong dengan dingin berteriak ke gerbang kota yang tertutup. Xia Yunchong pernah datang ke Grand Han sebelumnya, dan dia tahu bahwa itu berbeda dari Grand Sia. Ada kota luar dan kota dalam di sini. Gerbong diizinkan melewati gerbang luar kota, tapi sekarang sudah ditutup. Itu jelas sedikit menghina. Para ahli yang datang sebelumnya semuanya diizinkan masuk. Grand Han jelas-jelas menghalangi kereta Grand Sia dengan sengaja, bisik seseorang di kerumunan. Bahkan tidak perlu memikirkan masalah seperti itu. Dengan kebiasaan Grand Han menindas orang lain, ini wajar saja bagi mereka. Mereka menggunakan dukungan pilvali, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno untuk mempermalukan Grand Sia, kata orang lain dengan jijik. Xia Yunchong, istana ini bukanlah Grand Sia. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk dengan kereta. Cepat masuk melalui pintu samping. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat pergi kembali kemanapun Anda berasal. Petik 2 Selusin sosok yang mengenakan jubah Grand Han muncul di atas gerbang kota. Pemimpin mereka adalah peringkat sembilan celestial di ranah transformasi jiwa, dan dialah yang berbicara kasar kepada Xia Yunchong. Saudaraku, ayo turun, kata Xia Yuluo, tidak ingin menimbulkan masalah. Yang dia ingin lakukan hanyalah melihat Long Chen. Jika ada konflik dan mereka tidak diizinkan memasuki kota, maka mereka tidak akan datang tanpa imbalan. Kamu tidak mengerti hal semacam ini. Anda tidak bisa membiarkan orang lain memaksa Anda dalam hal ini. Karena mereka ingin melihat kualifikasi saya, saya akan menunjukkan kepada mereka kualifikasi saya. Petik 2 Ledakan Xia Yunchong tiba-tiba melompat dari gerbong dan meninju keluar. Gambar kepalan tangan raksasa menghantam gerbang kota. Bab 1543, satu pedang mengguncang orang-orang jenius. Ledakan Gerbang kota besar dihancurkan oleh pukulan Xia Yunchong, dan gelombang kejut yang kuat mengirim puing-puing ke segala arah, menimbulkan tangisan kaget. Konvensi pembantaian naga telah menarik banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya ke ibu kota Grenhan. Gerbang kota tidak lebih dari hiasan karena formasi pelindung belum diaktifkan. Alhasil, Xia Yunchong berhasil menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam kota untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika debu mengendap, mereka melihat wajah tangguh Xia Yunchong. Orang-orang terkejut, Xia Yunchong selalu berada di dalam bangsa kuno Grensia dan tidak berpartisipasi dalam perjuangan dunia kultifasi. Itulah mengapa hanya sedikit orang yang mengenalinya. Xia Yunchong, kau sedang mendekati kematian. Peringkat sembilan celestial terbang ke Xia Yunchong. Tindakan Xia Yunchong adalah tamparan di wajah Grenhan. Sembilan bunga muncul di belakang peringkat sembilan celestial. Dia benar-benar memusatkan seluruh kekuatannya, ingin membunuh Xia Yunchong di sini. Ledakan Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa celestial peringkat sembilan Grenhan dikirim terbang kembali. Dia menabrak tembok kota. Pukulan pertama Xia Yunchong sudah merusak tembok kota, dan sekarang tembok itu runtuh. Peringkat sembilan celestial batuk darah dan terkejut ketika dia melihat Xia Yunchong. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, ada sembilan bunga di belakang Xia Yunchong juga. Dia sebenarnya peringkat sembilan celestial. Aura yang mendominasi. Orang ini sangat kuat, kata celestial peringkat sembilan di antara kerumunan. Aura Xia Yunchong sangat mengejutkan. Semua orang merasakan tekanan spiritualnya. Rumor mengatakan bahwa pangeran Grencia, Xia Yunchong berjalan di dao yang tak terkalahkan. Sepertinya itu benar. Orang lain mengangguk. Keinginan yang tak terkalahkan dari tubuh Xia Yunchong membuat mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Melihat peringkat sembilan celestial dari Grenhan yang terkejut, Xia Yunchong mencibir, apakah ini sangat penasaran? Langit dan bumi sedang berubah. Jenius meningkat satu per satu. Bahkan jika Grenhan Anda dapat menghasilkan beberapa peringkat sembilan celestials, mengapa Grencia saya tidak? Petik 2. Hati ahli Grenhan bergetar. Tampaknya bangsa kuno Grencia selalu menolak untuk memungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Berdasarkan kata-kata ini, apakah mereka telah menghasilkan peringkat sembilan celestial beberapa waktu yang lalu dan mereka belum mengungkapkannya? Mereka benar-benar sabar. Huff. Apakah celestial peringkat sembilan yang tidak signifikan memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong? Betapa menggelikan. Petik 2. Tepat pada saat ini, sosok besar muncul di langit. Ketika dia muncul, teriakan kaget terdengar. Ye King Kuang. Orang ini adalah Empyrean Ye King Kuang. Berdiri di udara, kekuatan Heavenly Tao melonjak di sekelilingnya. Kedatangan seorang Empyrean menekan semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Ini adalah tekanan seorang Empyrean. Hahaha, sebagai celestial peringkat sembilan yang tidak signifikan, tentu saja aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Tetapi sejak saya menerima undangan Anda, saya memenuhi syarat untuk hadir. Sejak saya diundang, saya seharusnya tidak ditolak di luar pintu Anda hanya untuk dipermalukan. Ini adalah penghinaan bagi Grencia. Jika ada yang mengira anak buah Grencia saya mudah diintimidasi, maka mereka telah membuat kesalahan yang sangat besar. Anak buah Grencia saya semua seperti Longchen, dan mereka lebih baik mati berdiri daripada berlutut untuk hidup, kata Xia Yunchong dengan penuh semangat, dengan tekad untuk menghadapi kematian. Magna Xia Yunchong jelas, meskipun dia hanya peringkat sembilan celestial, tidak ada yang bisa mempermalukannya. Mereka hanya bisa membunuhnya. Banyak orang tidak mengenalinya, tetapi auranya dan keangkuhannya memenangkan hati mereka. Dia adalah pria sejati. Selanjutnya, ini jelas konvensi pembantai naga. Tujuan mereka adalah menarik Longchen keluar dan membunuhnya, tetapi Xia Yunchong sama sekali tidak menutupi pujiannya terhadap Longchen. Dia dengan jelas membungkapkan sudut pandangnya. Huff, mulutmu keras. Saya mendengar Anda saudara laki-laki Longchen. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya saudara laki-laki Longchen. Ye King Kuang mencibir dengan jijik. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semua energi dao surgawi dunia dihisap olehnya. Dia mengirim pukulan ke Xia Yunchong. Ini pasti bullying. Seorang empirean menyerang peringkat sembilan celestial dan bahkan menggunakan tekanan dao surgawi mereka. Ye King Kuang benar-benar hambar, semua ahli di kota menggelengkan kepala. Mereka semua merasa bahwa karakter Ye King Kuang terlalu busuk. Kembali ke kota Suan Timur, Ye King Kuang baik-baik saja dengan membunuh semua rakyat jelata di kota dengan kesengsaraannya. Itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang yang sengsara, tetapi setidaknya dia dapat mengatakan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri dalam pertempuran dan tidak memikirkannya. Sekarang, dia jelas mengalihkan amarahnya karena dikalahkan oleh Longchen ke Xia Yunchong. Tidak ada cara untuk menggambarkannya sebagai perilaku seorang ahli. Meskipun orang memuja yang kuat, karakter seperti itu terlalu menjijikan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun di hadapan pemerintahan tirani itu. Setelah kalah dari Longchen, kamu datang untuk menyerangku. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari Empyrean yang kuat. Petik 2 Bagaimana mungkin Xia Yunchong tidak mengerti tujuannya? Ye King Kuang jelas berniat mengalahkannya untuk memenangkan kembali beberapa wajah yang telah dia kalahkan oleh Longchen. Mati, ekspresi Ye King Kuang penuh dengan niat membunuh. Kata-kata Xia Yunchong tepat di titik lemahnya. Awalnya, dia baru saja berencana mempermalukan Xia Yunchong, tetapi sekarang dia ingin membunuhnya. Kekuatan di balik pukulannya meningkat. Melihat pukulan Ye King Kuang tiba, Xia Yunchong menarik nafas dalam-dalam. Sembilan bunga di belakangnya berputar, dan sosok yang tidak jelas muncul di dalamnya. Dia juga mengeluarkan pukulan. Ledakan. Kekosongan bergetar dan gelombang ki melesat ke segala arah. Xia Yunchong dikirim terbang, tetapi yang mengejutkan adalah dia tidak terbunuh. Dia baru saja dipaksa mundur beberapa ratus meter. Dia, dia memblokir itu. Teriakan kaget terdengar. Bagaimana seseorang bisa menggunakan kekuatan peringkat sembilan celestial untuk memblokir serangan dari Empyrean? Dari mana dia mendapatkan energi Dao Surgawi sebanyak itu? Untuk memblokir serangan itu, Xia Yunchong telah membayar harga. Lengannya sekarang patah, dan darah keluar dari mulutnya. Karena Ye King Kuang adalah seorang Empyrean, jauh lebih sulit bagi Xia Yunchong untuk menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Huff, jadi kamu didukung oleh keberuntungan karma. Tidak heran kau bisa menahan pukulan dariku, ejek Ye King Kuang saat dia melihat sosok samar di belakang Xia Yunchong. Dalam manifestasi sembilan bunga di belakang Xia Yunchong adalah gambar naga yang terus berkedip. Itu adalah energi vena naga Gren Xia. Terakhir kali, saat sisa kuno empat bangsa terbuka, para ahli Gren Han telah terbunuh, dan semua energi urat naga mereka telah terkonsentrasi di sisi Gren Xia. Itu telah mengakibatkan penguatan pembulu darah naga Gren Xia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di ibu kota Gren Han, sebagian kekuatannya bisa mencapai Xia Yunchong. Karena dukungan vena naga itulah Xia Yunchong mampu memblokir serangan yang menakutkan itu. Jika tidak, dalam situasi ini di mana dia tidak dapat mengeluarkan energi Dao Surgawi, dia telah terbunuh. Hanya trik yang tidak penting. Rasakan salah satu serangan saya, Ye King Kuang tiba-tiba menyerang lagi, kali ini dengan serangan yang lebih kuat. Suara siulan itu menyebabkan orang menutupi telinga mereka dengan kesakitan. Kakak laki-laki, Xia Yuluo berteriak kaget. Dia tahu bahwa sementara kekuatan Xia Yunchong memungkinkan dia untuk mendominasi peringkat 9 Celestials, dia tidak bisa menandingi seorang Empyrean. Saat Xia Yuluo hendak ikut campur, suara gemuruh terdengar. Dua pedang lebar menembus udara, membawa serta keinginan untuk membelah langit dan bumi. Ledakan. Blok Xia Yunchong dan kekuatan pedang itu menghantam serangan Ye King Kuang. Dia benar-benar terlempar ke belakang beberapa langkah. Dia berteriak, Siapa di sana? Ayahmu Bao dan Ayah Chang telah tiba. Apakah Anda ingin berlutut dan bersujud kepada kami? Petik 2 Dua pria besar muncul di udara, memegang pedang lebar yang bahkan lebih panjang dari tingginya. Itu adalah Chang Hao dan Bao Bu Ping dari sekte pertempuran yang membelah surga. Beberapa orang mengenali identitas mereka. Seperti yang diharapkan, zaman mulai berubah. Mereka juga naik ke peringkat 9 Celestial. Petik 2 Orang-orang bergumam. Tidak heran jika begitu banyak Celestial Peringkat 9 muncul di konvensi pembantaian naga ini. Banyak dari mereka hanya maju setelah perubahan aliran Qi di dunia terjadi. Orang jenius meningkat jumlahnya. Bao Bu Ping dan Chang Hao datang pada waktu yang tepat untuk membantu Xia Yunchong memblokir serangan Ye King Kuang. Namun, keduanya terkejut saat mereka akhirnya merasakan kekuatan Empyrean. Mereka tidak menahan serangan mereka, tetapi serangan mendadak mereka hanya menyebabkan Ye King Kuang mundur beberapa langkah. Mereka bahkan tidak merusak sehelai rambut pun di kepalanya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Xia Yunchong buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Jika bukan karena mereka berdua, dia mungkin sudah mati. Jangan sopan, saudara laki-laki Long Chen adalah saudara laki-laki kita. Bao Bu Ping melambaikan tangannya. Sekte pertempuran membelah surga tidak mengikuti etiket semacam ini. Long Chen dekat dengan mereka. Saat itu, mereka bertarung melawan tujuh bos bersama. Mereka bahkan lebih dekat dari saudara laki-laki. Kemudian, ketika Long Chen kembali dari Pil Valley, dia telah mengirim sebagian dari Dragon Tiger Body Tempering Pils yang telah dia saring dari darah Monster Aldeville ke Heaven Splitting Battle sect. Murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga memolahkan non-suci dewa pertempuran, dan persyaratan mereka untuk tubuh fisik mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, Pil Tempering Tubuh Harimau Naga adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Setelah mengonsumsi Pil Tempering Tubuh Harimau Naga, tubuh mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Alasan utama untuk ini adalah karena murid sekte pertempuran pemisahan surga tidak mengonsumsi pil obat. Karena ini adalah pertama kalinya mereka mengonsumsi pil obat, pil tersebut langsung mis semua potensinya. Pada saat itu, mereka berdua telah maju menjadi Celestial Peringkat 9, menyenangkan mereka. Sekarang Long Chen dalam masalah, mereka secara alami menawarkan diri untuk datang. Mereka mengatakan bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah meratakan ibu kota, tetapi setelah satu pertukaran dengan Ye Qing Kuang, mereka menyadari bahwa mereka telah membual terlalu keras. Jadi kalian semua berhubungan dengan Long Chen. Kemudian kalian semua bisa mati. Manifestasi kekacauan utama Ye Qing Kuang muncul di belakangnya. Namun, saat dia akan menggunakan manifestasinya untuk sepenuhnya menekan mereka bertiga, seorang pria berwajah dingin dengan pedang di punggungnya muncul di depannya. Dia mengulurkan tangan ke gagang di punggungnya. Suara pedang yang keluar dari sarungnya seperti tangisan naga. Cahaya pedang menyala, yang bisa memutus sungai bintang, menutupi sembilan langit, membunuh iblis dan dewa, dan mengguncang kosmos. Bab 1544, meliputi membunuh Inten. Kedatangan orang itu entah dari mana. Tetapi ketika dia mengeluarkan pedangnya, semua orang merasa bahwa konsep waktu mereka terputus olehnya. Kepala mereka kosong karena mereka hanya menatap pedang tanpa nyawa. Pedang itu menebas. Ye Qing Kuang tiba-tiba mengeluarkan raungan gila, dan auranya meledak. Energi dao surgawinya membentuk penghalang besar di sekelilingnya, dan dia buru-buru mundur pada saat yang sama. Ketika pedang itu jatuh, semua orang melihat kilatan cahaya dingin, namun sepertinya tidak ada yang terjadi. Kesalahpahaman itu membuatnya tampak seperti pedang itu bergerak dan tidak bergerak. Tidak mungkin untuk mengingat apa yang baru saja dilakukan pedang itu. Ye Qing Kuang muncul seribu meter jauhnya. Bagian tengah wajahnya telah diiris terbuka, dan ada garis darah lurus di wajahnya. Itu tidak dalam, tapi darah mengalir dari lukanya. Semua orang diam, Ye Qing Kuang adalah seorang Empyrean, tapi dia terluka. Semua orang, termasuk Ye Qing Kuang, menatap dengan kaget pada pendatang baru itu. Sebuah suara ringan terdengar saat orang itu perlahan menyerungkan pedangnya. Suaranya tidak keras, tapi memiliki pengaruh yang besar di telinga mereka. Serangan itu terlihat sangat tidak signifikan dan alami, namun itu telah melukai seorang Empyrean. Kamu benar-benar bisa menggunakan energi dao surgawi untuk melawan pedang kiku. Seperti yang diharapkan dari seorang Empyrean, kata orang itu dengan ringan, matanya sedikit terkejut. Kamu siapa? Ye Qing Kuang menyeka wajahnya, energi dao surgawinya beredar, dan lukanya lenyap. Item divinenya, steel coiling dragon staff, muncul di tangannya yang lain. Dia merasakan sensasi teror terhadap pria bersenjatakan pedang ini. Baru saja, dia hampir terbunuh. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Bawahan Long Chen, Kapten keempat Dragon Blood Legion, Yue Xifeng. Pria ini adalah Yue Xifeng. Ketika Long Chen telah menciptakan Dragon Blood Legion, ada 360 anggota yang dibagi menjadi empat kelompok yang dipimpin oleh empat kapten. Long Chen telah memutuskan untuk menjadikan Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Xifeng sebagai kapten. Wilde seperti anak kecil dan tidak bisa memerintah orang lain, sementara Guo Ran yang kecil itu terlalu sembrono. Dia suka pamer terlalu banyak. Bawahan Long Chen, Kapten keempat Dragon Blood Legion, Yue Xifeng. Kata-kata ini bergema di udara, didukung oleh yuan spiritual Yue Xifeng. Setiap kata seperti pisau yang menembus telinga semua orang. Dengan kesan tertinggal oleh pedangnya yang tak terbendung, suaranya seakan menembus jiwa mereka. Mengerikan sekali, seorang kapten sudah begitu kuat. Seberapa kuat Dragon Blood Legion, semua orang diintimidasi oleh Yue Xifeng. Pedangnya terlalu luar biasa, terlalu mengejutkan, terlalu menakutkan. Bukankah tujuan konvensi pembantaian nagamu adalah untuk membunuh bosku dan legion Dragon Bloodku? Mengapa Anda menolak kami di pintu? Tanya Yue Xifeng dengan dingin. Huff, baiklah. Besok, aku akan menempatkanmu di tempatmu, dan aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk menyelinap menyerangku, demus Ye King Kuang. Anehnya, meski dipenuhi dengan niat bertempur beberapa saat yang lalu, dia sekarang kembali ke kota. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak tahu malu. Serangan Yue Xifeng adalah serangan langsung, tapi entah bagaimana dia berhasil menyebutnya sebagai serangan diam-diam. Yue Xifeng tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli padanya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Xia Yun Chong, Xia Yuluo, Bao Bu Ping, dan Chang Hao. Saya tidak terlalu fasi. Saya harap Anda tidak keberatan. Petik 2. Tidak fasi adalah hal yang benar. Lebih ahli dalam membunuh. Saudaraku, pedangmu ini sangat menakjubkan. Apakah kamu masih mengingatku? Kami pernah bertarung bersama di Gunung Roh Iblis. Bao Bu Ping sangat ramah, dan dia bahkan menepuk bahu Yue Xifeng. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita masuk ke kota dulu dan lihat apa yang ada di dalamnya, kata Chang Hao dengan tidak sabar. Sekarang Chang Hao mengatakan ini, empat lainnya menganggup. Mereka berjalan ke dalam kota, dengan cepat mencapai gerbang dalam kota. Begitu mereka memasuki pusat kota, Xia Yun Chong mendengus, sepertinya Grand Han telah sepenuhnya menyerahkan modal mereka. Tembok kota ini baru. Masing-masing batu bata ini memiliki fluktuasi rune formasi. Ibu kotanya jelas merupakan sarang naga dan harimau. Petik 2. Bao Bu Ping, Chang Hao, dan Yue Xifeng tidak mengerti apa-apa tentang formasi, tetapi dibesarkan di keluarga Kekaisaran Gren Sia, Xia Yun Chong telah diajari banyak hal sejak usia muda. Dia melihat beberapa petunjuk. Meskipun dindingnya tampak tua, rune formasi masih mengeluarkan beberapa fluktuasi samar yang tidak bisa lepas dari indera Xia Yun Chong. Masa bodoh. Bagaimanapun, Long Chen pasti akan menanganinya. Saya percaya padanya, kata Bao Bu Ping dengan percaya diri. Setelah bagaimana Long Chen memimpin mereka di Gunung Roh Iblis, Bao Bu Ping dan Chang Hao telah sepenuhnya dimenangkan oleh kecerdasan dan metodenya. Keyakinan mereka terhadapnya praktis buta. Mereka merasa bahwa tidak peduli apa jebakan yang dimiliki pihak lain, itu tidak akan menjadi apa-apa bagi Long Chen. Begitu mereka berada di dalam kota, Yue Xifeng memimpin. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralipadanya, dipenuhi dengan permusuhan dan juga keingin tahuan. Mereka yang bisa memasuki pusat kota pada dasarnya setidaknya peringkat 9 Celestial. Sangat jarang menemukan satu peringkat 8 Celestial. Saya tidak berpikir ada begitu banyak jenius di wilayah Suan Timur. Mengapa orang tua itu tidak memberitahuku? Sial, tidak mungkin dia sengaja membiarkan kita menyombongkan diri jadi kita akan ditampar mukanya sekarang. Betapa jahatnya, Gerutu Bao Bu Ping. Dia memikirkan ketika dia mengucapkan kata-kata besar di depan orang tua itu. Sepertinya ekspresi lelaki tua itu menjadi agak aneh pada saat itu. Ayah Kaisar saya berkata bahwa perubahan di dunia dimulai secara diam-diam. Jenius surgawi sedang bangkit, kita akan memasuki era yang hebat. Keberuntungan karma benua surga bela diri sedang meletus, menyebabkan para jenius surgawi terlahir seperti bambu musim semi. Sebelumnya, bahkan tidak satu pun dari 100 peringkat 8 Celestial akan naik ke peringkat 9 Celestial. Sekarang, selama bakat seseorang tidak buruk, ada lebih dari 50 persen kemungkinan mereka naik ke peringkat 9 Celestial, kata Xia Yun Chong. Tepat saat dia selesai mengatakan ini, dia melihat ke arah Yue Zifeng dengan beberapa keterkejutan. Baru sekarang dia menyadari Yue Zifeng seperti Long Chen. Tidak ada sedikitpun fluktuasi dao surgawi yang datang darinya. Era apa yang hebat ini? Orang tua keluarga kami juga menyebutkannya, tapi ketika kami menanyakannya, dia tidak menghiraukan kami, kata Bao Bu Ping. Xia Yun Chong berkata, yang disebut era besar mengacu pada periode naik turunnya benua surga bela diri. Ada total lima era besar yang tercatat dalam sejarah. Setiap kali, itu datang tepat sebelum benua surga bela diri menghadapi bencana. Di ambang kehancuran, benua itu melahirkan para jenius untuk melawannya. Rumor mengatakan bahwa era yang hebat adalah cara benua surga bela diri untuk melindungi dirinya sendiri. Petik 2. Melindungi dirinya sendiri. Xia Yun Chong mengangguk, jika kita menganggap Martial Heaven Kontinen sebagai makhluk hidup, ia perlu bereaksi ketika hidupnya terancam. Tentu yang saya katakan hanyalah legenda dan cerita rakyat. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi secara pribadi, saya merasa kemungkinan ini benar tinggi. Itu karena lima era besar selalu dimulai sebelum era kegelapan, ketika ada bahaya di benua surga bela diri. Setiap kali ada era yang hebat, para jenius surgawi bangkit. Selama era ini, seorang ahli yang tiada taraf perlu memimpin mereka semua melawan bahaya. Para ahli yang tak tertandingi itu semua diberi gelar yang gemilang dan mendominasi, Soverein. Petik 2. Mendengar penjelasan ini, Yue Zifeng, Bao Gu Ping, dan Chang Hao semuanya tercerahkan. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia kuno ini. Dalam semua sejarah, ada lima era besar dan lima penguasa. Sekarang setelah para jenius surgawi muncul, itu menunjukkan bahwa era besar tidak jauh lagi. Pikirkan tentang itu, seberapa langkah peringkat sembilan celestial beberapa tahun yang lalu. Empirin hanya ada dalam legenda. Sekarang, mereka semua telah muncul. Kami telah berhasil menangkap era yang hebat ini, kata Xia Yun Chong. He he, keberuntungan kita lumayan bagus. Kemudian mari kita lihat siapa di generasi kita yang akan menjadi penguasa. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan. Tanya Chang Hao. Ya, Anda pasti akan melakukannya. Saya percaya pada penglihatan saya, kata Bao Bu Ping dengan percaya diri. Betulkah? Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Chang Hao. Hanya dari namamu, aku merasa kamu memiliki gaya seorang penguasa, kata Bao Bu Ping. Namaku. Pikirkan tentang itu. Namamu Chang Hao, seorang pria yang berani untuk Hao, dan Chang Hao pada saat itu. Jika Anda bukan Soverein, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bao Bu Ping menggoyangkan alisnya dengan senyum sedih. Brengsek, kamu hanya main-main. Marah Chang Hao. Dia akhirnya menyadari apa yang Bao Bu Ping katakan. Dia membagi haonya menjadi dua bagian. Xia Yun Chong tidak bisa berkata-kata saat dia mengerti, tetapi Yue Zifeng dan Xia Yuluo tidak bereaksi. Mereka berlima terus maju di bawah tatapan ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dengan cepat mencapai alun-alun pusat. Ada tempat eksekusi besar di sana, dengan cloud terikat padanya. Ada kepala kapak dingin di atas kepalanya. Itu adalah item surgawi. Awan. Ketika Yue Zifeng melihat keadaan cloud saat ini, matanya menjadi sedingin es karena niat membunuh. Sekarang setelah dia melihat cloud secara langsung, dia menyadari bahwa kondisinya bahkan lebih menyedihkan daripada apa yang diungkapkan oleh biyok fotografis. Yue Zifeng mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Orang-orang ini sudah keterlaluan, mereka menyiksa cloud. Ayo selamatkan cloud sekarang. Bao Bu Ping dan Chang Hao keduanya memiliki emosi yang meledak-ledak. Ketika mereka pertama kali bertemu di medan perang, cloud seperti pengganti surgawi, bertarung sendirian melawan jenderal hantu Guiyan. Seberapa megahnya itu, sekarang itu telah jatuh ke kondisi saat ini, dan itu segera memancing kemarahan mereka. Karena semua orang di sini datang untuk konvensi pembantaian naga, carilah tempat duduk yang bagus untuk dirimu sendiri. Jangan membuat gerakan bodoh, atau kamu bisa menarik pembunuh untuk dirimu sendiri. Tepat pada saat ini, teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Bab 1545, Teknik Tingkat Rendah Mengikuti suara itu, Yue Zifeng melihat wajah yang sangat menjijikan. Wajah itu bisa dikenali oleh semua orang. Itu adalah wajah pembawa acara konvensi pembantaian naga, Saguang Yan. Wajah itu telah tersebar di setiap sudut wilayah Suan Timur. Meskipun wajah itu tidak terlalu bagus untuk dilihat, semua orang mengenalinya. Singkirkan dia, bawa Bu Ping memelototinya, dia dan Chang Hao ingin membunuhnya sekarang. Adegan di biok fotografi terlalu menentukan. Jangan terburu, tunggu bos datang, kata Yue Zifeng. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan gegabu. Karena lawan mereka berani membiarkan mereka masuk, mereka harus mengatur jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka melakukan sesuatu sekarang, mereka hanya akan menderita. Tapi, Cloud, itu, bawa Bu Ping menatap Cloud yang sedang mengembuskan nafas terakhirnya. Kami tidak bisa menyelamatkan Cloud. Rantai yang menembus tubuhnya didukung oleh Rune Dewa. Seluruh stand eksekusi ini adalah item surgawi sejati. Rantai itu tidak hanya merantai tubuh Cloud, tetapi juga merantai jiwanya. Bahkan jika kita bisa menarik tubuh Cloud, jiwa Cloud akan ditarik keluar. Itu alat penyiksaan yang sangat berbahaya, kata Xia Yun Chong dengan murung. Apakah itu ganas? Lalu bukankah itu berarti tidak mungkin untuk menyelamatkan Cloud? Gram Bao Bu Ping. Ya, kecuali Mengki datang. Dengan energi jiwanya yang besar, dia dapat menekan kait spiritual dari rantai ini. Jika tidak, bahkan jika bos datang, dia belum tentu bisa menyelamatkan Cloud, kata Yue Zifeng. Ketika sampai pada masalah jiwa, Mengki adalah yang paling terampil dari mereka. Yue Zifeng kembali menatap Cloud yang tidak sadarkan diri dan berbalik. Ayo pergi. Kami akan mencari tempat untuk menunggu bos. Petik 2. Baru kemudian Bao Bu Ping dan yang lainnya melihat bahwa sekeliling tempat eksekusi, alun-alun besar, terbagi menjadi tiga wilayah. Sisi tempat Saguang Yan berada memiliki ribuan ahli yang hadir, dan mereka menatap dingin ke arah mereka. Di sisi lain tempat eksekusi ada ruang kosong. Tempat itu jelas telah diatur untuk Longchen. Di antara kedua belah pihak ada beberapa individu. Desain alun-alun dengan jelas telah mempertimbangkan pengaturan ini. Sisi Saguang Yan memiliki paling banyak orang. Di sisinya penuh dengan orang-orang yang memandang Longchen sebagai musuh dan siap membunuhnya. Adapun orang-orang di tengah, mereka netral. Mereka tidak datang dengan niat membantu salah satu pihak. Ini adalah sesuatu yang cerdas oleh Saguang Yan. Itu memungkinkan para ahli yang ragu-ragu dan tidak tahu pihak mana yang harus bergabung juga datang. Di wilayah Longchen, hanya ada lima sosok terisolasi yang berdiri. Bao Bu Ping melihat ke kiri dan ke kanan dan langsung duduk di pantatnya. Xia Yun Chong telah mengeluarkan selimut dari cincin spasialnya dan meletakkannya. Ini bagus. Ini akan menjadi lebih tenang. Petik 2. Yue Zifeng duduk dan memejamkan mata, sepertinya memasuki keadaan meditasi. Di sisi lain, Bao Bu Ping dan Chang Hao tak bisa duduk diam. Mereka melihat orang-orang di sisi lain. Mereka jelas menilai berapa banyak lawan tangguh yang ada di sana. Di atas panggung, Saguang Yan tersenyum. Di sebelah kirinya adalah Peng Wansheng, sedangkan di sebelah kanannya adalah Ye Qing Kuang. Ekspresi Ye Qing Kuang masih suram karena pedang Yue Zifeng. Pertukaran itu telah kehilangan wajahnya. Kedatangan Yue Zifeng bagus. Aku sangat khawatir Longchen tidak akan datang. Maka semua pengaturan kita akan sia-sia, kata Saguang Yan. Peng Wansheng menganggup. Sejak Yue Zifeng telah datang, itu berarti Longchen pasti akan datang. Kali ini, dia pasti akan mati. Kita akhirnya bisa menghapus aib kita. Petik 2. Ada tanda dewa samar bersinar di dahi Peng Wansheng. Dia telah mencapai level baru sejak pertarungan terakhirnya melawan Longchen. Setelah memadatkan Yuan spiritnya sampai batas tertentu, Peng Wansheng telah membangkitkan lebih banyak kemampuan surgawi dari ras kuno. Dia siap untuk mengalahkan Longchen secara pribadi. Saguang Yan tersenyum. Jangan khawatir, selama Longchen datang, dia pasti akan mati. Ini akan menjadi kuburannya. Petik 2. Fakta bahwa Yue Zifeng dan yang lainnya ada di sini membuat pikiran mereka tenang. Mereka memiliki keyakinan mutlak dalam pengaturan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hari perlahan-lahan menjadi gelap, tetapi lentera membuat alun-alun tetap terang. Semakin banyak ahli datang. Besok siang, konvensi pembantaian naga secara resmi akan dimulai. Beberapa jenius dengan tingkat status tertentu atau yang memandang diri mereka sendiri sangat tidak ingin datang terlalu dini. Namun, jika mereka masih tidak datang sekarang, mereka tidak akan memiliki tempat yang baik untuk diri mereka sendiri saat pertunjukan dimulai. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk datang. Orang-orang ini bergabung dengan pihak Saguang Yan atau pihak netral. Tidak ada yang datang ke sisi Longchen. Mereka masih punya lima orang. Sisi Longchen hanya memiliki lima bagian sampah. Bagaimana? Peringkat 9 Celestial berada di tengah-tengah mengejek Baobuping dan yang lainnya ketika cahaya dingin menembus kepalanya. Dia pingsan di tanah mati, dengan ekspresi tidak percaya membeku di wajahnya. Sebuah pedang perlahan kembali ke sarungnya. Yue Zifeng bahkan belum membuka matanya. Berdiri di kam netral namun dengan sengaja memprovokasi kami. Skema Anda jelas. Petip 2 Para ahli yang berdiri di kam netral tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat melihat salah satu dari mereka terbunuh hanya karena mengatakan sesuatu yang provokatif. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Yue Zifeng, mereka mengerti. Mereka yang berdiri di kam netral datang hanya untuk menonton, atau orang-orang yang tidak ingin menjilat Saguang Yan dan yang lainnya, namun juga tidak ingin bermusuhan dengan Long Chen. Bagi seseorang di kam netral yang tiba-tiba mencoba memprovokasi mereka, jelas dia sengaja menempatkan dirinya di sana. Itu untuk mendorong orang-orang kam netral lebih dekat ke kam lain. Namun, Yue Zifeng tidak memberinya kesempatan untuk melaksanakan rencananya. Yue Zifeng telah membunuhnya dalam satu serangan. Semua orang mengerti apa yang dia lakukan. Seperti yang diharapkan dari bawahan Raja Iblis Pembunuh. Kalian semua sangat kejam. Apakah Anda memprovokasi prajurit kam netral? Atau apakah Anda begitu sombong sehingga Anda tidak peduli tentang semua ahli di dunia dan berpikir Anda bisa membunuh mereka semua? Kami tidak akan bertahan untuk ini. Pakar lain dari kam netral angkat bicara. Nada suaranya sangat tajam saat dia mencoba memprovokasi kemarahan kam netral. Perilaku Yue Zifeng benar-benar terasa seperti tamparan di wajah. Jangan, kita, kita. Ini kam netral. Kami datang untuk menonton, dan kami tidak mendukung pihak manapun sebelum kebenaran menjadi jelas. Jangan mengira kita adalah orang bodoh tanpa otak yang begitu mudah dibodohi. Jika ya, kami sudah memilih sisi. Jadi orang-orang yang berencana membuat masalah bagi kita harus cepat-cepat dan enyahlah. Petik 2 Seorang pria berjubah putih dengan pita sarjana di kepalanya dan kipas angin putih segera melakukan serangan balik. Pria terpelajar itu tampan dan memiliki pendapat yang jelas. Dia tidak akan mudah terguncang oleh orang lain. Orang yang mengkritik Yue Zifeng mengerutkan kening, memelototi pria berjubah putih itu. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba diusir oleh orang lain. Cepat dan enyahlah. Berhenti berpura-pura. Apakah menurutmu kami bodoh? Jelas, orang tidak begitu mudah ditipu. Hanya fakta bahwa dia akan secara acak mencoba memprovokasi Yue Zifeng dan yang lainnya mengeksposnya sepenuhnya. Tidak ada yang menyukai perasaan dimanfaatkan. Banyak dari mereka hampir ditipu, dan mereka marah sekarang. Yue Zifeng sedikit terkejut dan menatap pria berjubah putih itu. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk benar-benar berbicara untuk mereka. Orang ini sebenarnya tidak tunduk pada kekuatan dan punya otak. Rasa kebenarannya adalah sesuatu yang hanya dimiliki sedikit orang. Pria berjubah putih juga memiliki tingkat ketenaran tertentu. Beberapa orang mengenalnya. Pria berjubah putih itu tiba-tiba berkata, Aku seharusnya berdiri di sisi yang berlawanan dengan Long Chen karena aku benar-benar tidak menyukainya. Dia terlalu tirani dan ganas. Mengabaikan apakah dia dituduh secara salah atau tidak, cara dia membantai sesama ahli di jalan yang benar bukanlah perilaku yang mulia. Namun, saya memilih untuk netral karena beberapa orang bahkan lebih hina dan tidak tahu malu, menyiksa yang lemah untuk memaksa orang lain bertarung. Long Chen mungkin bukan bangsawan, tapi beberapa orang bahkan lebih keji. Petik 2. Keributan meledak. Orang ini punya nyali besar untuk mengatakan hal seperti itu. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya lagi? Ekspresi Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang menjadi gelap. Tatapan mereka setajam pisau. Orang ini benar-benar lelah hidup. Suara Saguang Yan datang dari sela-sela giginya. Orang ini hanya peringkat sembilan celestial. Meskipun dia memiliki ketenaran, selama mereka bertiga menyerang, dia tidak akan dapat menerima satu pukulan pun. Sayangnya, mereka tidak bisa menyerang. Ketika mereka telah mengatur agar ada kam netral, mereka secara terbuka menyatakan bahwa orang-orang di sana dapat menolak untuk membantu salah satu pihak, dan bahwa tidak ada yang akan mempersulit mereka untuk itu. Pria berjubah putih itu hanya menjelaskan posisinya dan tidak secara langsung memprovokasi mereka. Mereka tidak punya alasan untuk menyerangnya. Fakta bahwa mereka telah menangkap dan menyiksa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah kehilangan muka. Jika mereka melanggar janji mereka dan membunuh orang itu, mereka akan kehilangan semua reputasi mereka. Tidak apa-apa, biarkan dia menjadi sombong untuk saat ini. Setelah konvensi pembantaian naga selesai, kita akan membunuh itu, kata Peng Wansheng. Semua orang menatap kaget pada penampilan lurus pria berjubah putih itu. Dia tampak acu-ta'acu sampai mati dan mengatakan apapun yang dia inginkan meskipun ada kekuatan luar biasa di sisi lain. Mereka semua merasakan sedikit kekaguman padanya. Namun, pada saat ini, sekelompok orang perlahan masuk. Ketika orang-orang melihat pemimpin kelompok baru ini, mereka semua berteriak kaget. Bab 1546, Ras Binatang Suan Yang Mendominasi. Dari segi penampilan, orang itu tidak terlihat jauh berbeda dari orang normal. Namun, dia adalah seorang raksasa, tingginya hampir 6 meter. Dia juga sangat berotot, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, orang-orang merasakan tanah bergetar. Raksasa ini memiliki mata yang kuat, tajam dan rambut merah tua yang berdiri seperti jarum. Dia memakai gelang baja di pergelangan tangannya. Saat lengannya bergerak, ruang bergemuruh. Mereka, mereka ahli dari Suan Bis. Binatang Suan adalah nenek moyang dari ras kuno. Mereka pernah kawin dengan ras manusia, menghasilkan ras kuno. Namun, kemudian umat manusia telah menurun, dan binatang Suan telah berhenti berhubungan dengan mereka. Mereka juga jarang berinteraksi dengan ras purba, tetapi ras purba selalu mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Suan Bis sambil menolak nenek moyang manusia mereka. Itu mengakibatkan rumor yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan tertentu. Adapun saat ini, rumor mengatakan bahwa Suan Bis yang telah menangkap Cloud. Hanya berkat koneksi Peng Wansheng dengan mereka, Suan Bis pindah untuk menangkap Cloud dan memaksa Longchen keluar. Sekarang pria besar ini muncul, hati semua orang bergetar. Apakah ini berarti Suan Bis akan bergabung dalam masalah ini? Jika itu benar-benar masalahnya, maka kematian Longchen bahkan lebih terjamin. Pakar ini adalah Suan Bis sejati. Setelah mencapai peringkat ke-10, Suan Bis dapat berubah menjadi bentuk manusia sesuka hati. Mereka juga bisa kembali ke bentuk aslinya kapanpun mereka mau, seperti dalam pertempuran. Aspek paling kuat dari Suan Bis adalah tubuh fisik mereka yang sangat kuat, serta umur panjang mereka yang luar biasa. Setelah mencapai peringkat ke-10, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam bentuk manusia. Bagaimanapun, manusia adalah yang paling spiritual dari semua makhluk. Dalam tubuh manusia, mereka dapat merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tao Surgawi. Sebelum mencapai peringkat ke-10, Suan Bis akan mengembangkan kemampuan Surgawi bawaan mereka. Setelah mencapai peringkat ke-10, mereka mulai membudidayakan Tao Surgawi, yang membuat kemampuan Surgawi mereka semakin menakutkan. Peringkat ke-10 adalah garis pemisah di antara Suan Bis. Di belakang pria besar itu ada delapan ahli lainnya dengan tubuh yang mengintimidasi. Meskipun mereka tidak sebesar manusia pertama, mereka tetaplah raksasa dibandingkan manusia. Blutki mereka sepertinya akan meledak kapan saja. Tubuh mereka memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Pemimpin kelompok ini baru saja tiba ketika Peng Wangsheng bergegas menghampirinya sambil membungkuk. Kakak Husya Olin, Junior Peng Wangsheng menyambutmu. Ahli ini berasal dari ras macan iblis Darkwing. Semua binatang Suan dari setiap ras memiliki satu nama keluarga. Jadi ras harimau semuanya bermargahu, dan ras elang semuanya bermargaying. Ras kuno mengikuti tradisi yang sama. Hanya dengan bertindak sama dengan Suan Bis, mereka bisa merasakan rasa memiliki. Nama Husya Olin memiliki artis ekor harimau yang mengaum di hutan, menakut-nakuti semua binatang lainnya. Dia adalah ahli junior nomor satu dari ras Darkwing Devil Tiger. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menjadi harimau yang mengintimidasi semua orang. Hem, kamu tidak buruk. Begitu Anda mulai bangun, Anda bisa bergabung kembali dengan Suan Bis saya, kata Husya Olin. Peng Wangsheng sangat senang menerima pujian Husya Olin. Terima kasih banyak, kakak Sya Olin. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah, Husya Olin melambaikan tangannya. Mengapa pihak Long Chen memiliki begitu sedikit orang? Apakah kamu yakin Long Chen akan datang? Petik 2 Jelas, Husya Olin tidak peduli tentang yang lain dan hanya bersedia berbicara dengan Peng Wangsheng. Salah satu alasannya adalah karena garis keturunannya, sementara yang lain karena potensinya. Adapun yang lain, dia tidak peduli tentang mereka. Itu adalah arogansi Suan Bis. Sagu Wangyan segera merasa canggung, sementara Ye Qing Kuang marah tetapi tidak berani mengungkapkannya. Bagaimanapun, yang dia hadapi adalah pria raksasa seperti Menara Bajah. Bahkan Ye Qing Kuang, yang berspesialisasi dalam kekuasaan, merasa tegang. Kusya Olin memberinya perasaan tertekan yang luar biasa. Peng Wangsheng berkata, Kakak Sia Olin, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur. Salah satu dari orang-orang itu bahkan adalah salah satu anggota Dragon Blood Legion. Karena satu telah datang, sisanya pasti akan datang. Petik 2 Ku Sia Olin mengangguk. Dia tiba-tiba menoleh ke pria berjubah putih di antara kam netral. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Baru saja, saya mendengar Anda berteriak dari kejauhan. Itu sangat menjengkelkan. Aku akan memberimu kematian. Petik 2 Ku Sia Olin mengangkat satu jari. Cahaya hitam menembus ke arah pria berjubah putih itu. Saat itu juga, semua orang merasakan tubuh mereka menjadi berat. Rasanya seperti ruang angkasa membeku, membuatnya tidak bisa bergerak. Cahaya hitam menembus kepala pria berjubah putih itu. Dia pingsan, jiwanya menghilang. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana kamu bisa membunuh orang lain secara acak? Kematian pria berjubah putih itu segera memprovokasi kemarahan kam netral itu. Mereka semua mulai meneriaki Ku Sia Olin. Pria berjubah putih memiliki tingkat ketenaran tertentu di antara mereka. Meskipun dia hanya peringkat 9 surgawi, ketangguhannya telah membuatnya kagum. Tapi Ku Sia Olin telah membunuhnya begitu dia tiba. Jadi bagaimana jika kamu dari Suanbis? Saudara Bailin tidak pernah memprovokasi Anda. Yang dia lakukan hanyalah mengungkapkan sudut pandangnya. Kenapa kamu membunuhnya? Petik 2. Orang-orang kam netral semuanya marah. Karena mereka telah memilih untuk berdiri di antara kam netral, mereka tidak datang dengan perhatian untuk memprovokasi siapapun. Namun, seseorang masih memprovokasi mereka. Apa kau mencoba memaksa kami untuk berdiri bersamamu? Itu benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Ribuan ahli bergemuruh. Ku Sia Olin sudah bertindak terlalu jauh. Ekspresinya yang arogan sangat tidak tertahankan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menganugerahkan kematian kepadanya, seolah-olah itu adalah berkahnya, seolah-olah itu adalah amal. Ku Sia Olin mengeluarkan satu raungan. Itu seperti guntur, menggelengkan telinga mereka dan menyebabkan mereka terhuyung-huyung. Telinga mereka mulai berdarah. Sepertinya Suanbis telah diam terlalu lama. Bahkan ras manusia yang lebih rendah berani menantang kita. Karena kamu ingin mati, aku akan menganugerahkan kamu semua dengan kematian. Petik 2. Ku Sia Olin menunjuk jarinya lagi, dan cahaya hitam ditembakkan ke peringkat 9 Celestial yang telah mengkritiknya karena membunuh orang secara acak. Cahaya hitam membekukan ruang. Energi Dao Surgawi menekan semua orang, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak. Orang itu menjadi pucat. Di depan Ku Sia Olin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menatap saat kematian datang. Bang! Sama seperti semua orang mengira dia pasti sudah mati, cahaya pedang melesat di udara, melanggar batasan ruang. Itu menghantam cahaya hitam, menyebabkannya meledak. Sepertinya Suanbis hanya mampu menindas yang lemah. Anda bahkan tidak pada level yang sama dengan bos saya. Bos saya tidak menindas orang seperti ini, tetapi jika dia harus menindas seseorang, dia hanya akan menindas yang terkuat. Kamu jauh sekali dari dia. Petik 2 Semua orang menoleh untuk melihat Yue Zifeng menyarungkan pedangnya dan dengan dingin menatap Ku Sia Olin di kejauhan. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, orang yang menyelamatkan orang ini adalah Yue Zifeng dari Dragon Blood Legion. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh musuh, dia telah membantu menyelamatkan orang lain. Langkah itu tidak buruk. Namun, bahkan jika Anda berkultivasi selama seribu tahun, Anda tidak akan bisa berdiri di level yang sama dengan Suanbis. Sepertinya Anda merasa sangat kuat. Bagus, maka saya akan membiarkan Anda mengalami kemampuan surgawi sejati dari Suanbis sehingga Anda bisa mati dengan damai. Petik 2 Ku Sia Olin mengarahkan jarinya ke Yue Zifeng. Jarinya, yang hampir setebal pergelangan tangan orang biasa, memiliki tanda hitam di atasnya yang dengan cepat berubah menjadi bola hitam. Bola itu membesar, langsung menjadi 3 meter lebarnya. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan kematian karenanya. Yue Zifeng menatap dengan dingin. Untuk pertama kalinya, ekspresinya menjadi serius. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tangan kanannya meraih gagang pedangnya. Aura tajam perlahan naik, seperti define item yang tak tertandingi akan melepaskan karatnya dan menampakkan cahayanya. Semua orang menahan napas saat mereka berdua mengumpulkan kekuatan. Konvensi pembantaian naga bahkan belum dimulai, tapi perkelahian akan segera terjadi. Tiba-tiba, suara sitar terdengar merdu. Suasananya, yang tadinya tegang seperti tali busur yang kencang, perlahan-lahan menjadi rileks. Energi dao surgawi yang menakutkan dan aura pembunuh lenyap. Bola Husiaolin menghilang. Ekspresi Husiaolin berubah, dan dia buru-buru melihat kekejauhan. Adapun Yue Zifeng, melihat serangan Husiaolin telah hancur, dia juga menarik kembali auranya sendiri, melihat ke arah yang sama. Beberapa wanita kurus berkerudung yang memegang sitar sedang melangkah di udara dengan ringan. Wanita di depan dengan lembut mencabut sitarnya. Saat dia bermain, hati semua orang rileks dan hangat. Baru saja, kota itu akan berubah menjadi medan perang, tetapi ketika suara sitar menyebar, dunia menjadi damai. Ketakutan mereka, kebencian mereka, mereka semua telah dibersihkan. Junior Zian dari Illusive Music Immortal Palace menyapa semua orang. Para wanita berhenti begitu mereka mendekat. Kemudian, wanita di depan membuka mulutnya. Suaranya bahkan lebih mengharukan daripada sitarnya. Wanita ini adalah Zian, tapi dia mengenakan kerudung lagi, membuatnya jadi tidak ada yang bisa mengenalinya pada awalnya. Begitu dia berbicara, itu menyebabkan gelombang besar. Istana Abadi Musik Illusi adalah keberadaan yang terkenal di seluruh benua surga Beladiri. Jadi itu adalah perisitar Istana Abadi Musik Illusi. Tidak heran Anda memiliki kekuatan seperti itu. Tapi saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Anda inginkan dengan melakukan ini? Petik 2. Usia Olin sudah lama menebak identitas Zian. Selain perisitar Istana Abadi Musik Illusi, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan musik dao untuk mengganggu tau surgawi dan diam-diam menghilangkan serangannya. Nama perisitar terkenal di dalam benua surga Beladiri. Perisitar mengembangkan dao musik surgawi. Sejak usia muda, dia telah menjelajahi seluruh benua, menyebabkan namanya menyebar. Namun, perisitar dikenal baik dan damai. Dia tidak pernah berperang melawan orang lain. Sekarang dia telah menghentikan serangan Usia Olin, itu menyebabkan dia merasa terkejut tetapi juga marah. Saya tidak punya niat apapun. Saya hanya berharap Anda dapat melepaskan burung pipit yang menyedihkan ini mengejar surga yang menelan. Zian menunjuk ke cloud di tempat eksekusi. Semua orang terkejut, bahkan Yuezifeng dan yang lainnya. Apakah Zian benar-benar datang untuk membantu Longchen? Bab 1547, musuh kuat tiba. Perisitar, apakah kau melakukan ini untuk Longchen? Tatapan musia Olin segera menjadi setajam pisau. Zian menggelengkan kepalanya. Aku di sini bukan untuk Longchen. Saya hanya merasa Anda bertindak terlalu jauh. Tidak perlu menyiksanya. Aku tidak akan menyebutkan rantai yang menembus tubuhnya, tapi bahkan menembus jiwanya dengan rantaimu itu terlalu berlebihan. Petik 2. Perisitar, aku menghargaimu karena kau memiliki istana abadi musik ilusif di belakangmu. Namun, jika Anda ingin menjadi musuh bersama kami, silakan lanjutkan dan lakukan gerakan Anda. Selasa Guangyan. Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye King Kuang semuanya sangat tidak menyukai Zian. Saat itu, di luar kota Suan Timur, mereka mencoba menghalangi gerbongnya, dan Ye King Kuang telah ditampar wajahnya olehnya. Kelompok Sa Guangyan yang terdiri dari tiga orang berdiri di belakang Hu Xiaolin, menatap dingin ke arah Zian. Suasana kembali mencekam seketika. Perisitar dikenal sebagai jenius nomor satu istana abadi musik ilusi. Sejak dia masih muda, dia telah diasuh hanya dengan sumber daya terbaik. Meskipun praktis tidak ada yang pernah melihat pertarungannya, fakta bahwa dia telah menamparkan wajah Ye King Kuang telah mengguncang wilayah Suan Timur. Rumor mengatakan bahwa dia juga seorang Empyrean yang menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang mengguncang surga. Sepertinya kamu salah paham dengan Nyaku. Sebenarnya, saya tidak ingin menyaksikan pertempuran ini. Saya praktis sudah bisa meramalkan akhirnya. Zian memandang Saguang Yan dan yang lainnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada mereka, serta sangat tidak berdaya. Jadi, kuharap kita bisa menghindari pertempuran ini. Itu akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Petik 2. Hahaha. Saguang Yan tertawa keras sebelum berkata dengan dingin. Benar-benar lelucon. Hindari pertempuran ini. Perisitar, Anda salah. Ini bukanlah pertempuran, ini pengadilan. Pengadilan keadilan melawan kejahatan. Longchen mengkhianati umat manusia dengan berkolusi dengan iblis dunia roh. Dia membantai sesama manusia. Kemudian, setelah kembali ke benua itu, alih-alih menyerahkan dirinya ke pengadilan untuk membayar dosa-dosanya. Dia menghancurkan sekte sendiri bersama dengan lusinan sekte lainnya. Langit sangat marah, begitu pula umat manusia. Tanpa membunuhnya, tidak ada cara untuk menenangkan kemarahan orang-orang. Tanpa membunuhnya, tidak ada cara untuk menenangkan surga. Petik 2. Ziyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot membalas permainannya yang berapi-api. Karena kamu bersih keras, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya berharap Anda tidak akan menyesali ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ziyan berjalan ke sisi alun-alun. Itu adalah kam netral. Dia sudah mengungkapkan sudut pandangnya dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan. Sekarang dia dengan tenang bertindak sebagai penonton. Kakak, adegan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di Wastelen Timur saat itu, kata seorang wanita di samping Ziyan. Wanita ini tepatnya adalah Yutong yang telah pergi bersama Ziyan ke Wastelen Timur sebagai pengalaman tempering. Dia juga telah menjadi ahli yang kuat, tetapi sekarang dia mendesah secara emosional atas ingatannya. Iya. Prefektur King di Eastern Wastelen, diskusi tentang Daudi Immortal Intoxication Pavilion, dan penangkapan musuh sebelum tempat tinggal naga tersembunyi. Ziyan melihat kekejauhan, juga tampaknya tersesat dalam ingatannya. Mungkinkah ini takdir? Ini seperti siklus lain. Tapi kali ini, skalanya bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Memikirkan kapan dia pertama kali mengenal Long Chen, Ziyan dipenuhi dengan emosi. Dia adalah seorang jenius di ilusif musik Immortal Palace yang telah dibesarkan habis-habisan. Jalannya mudah, dan basis kultifasinya telah berkembang seperti memiliki sayap. Di sisi lain, Long Chen tidak dibesarkan oleh siapapun. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terus maju, namun dia telah mempertahankan kecepatan kultifasi yang sama. Salah satunya terbang di langit, sementara satu lagi berlari di tanah. Salah satu tanah memiliki petak air untuk dilalui, ribuan gunung menghalangi jalannya, tetapi dia tidak dapat membuangnya sama sekali. Dia mendapat dukungan besar dari istana abadi musik ilusif yang kuat, sementara Long Chen tidak memiliki apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, namun dia masih mencapai ketinggiannya saat ini. Mungkin tidak ada cara untuk membayangkan berapa banyak dia telah membayar untuk melakukan itu. Kakak, burung gereja yang mengejar langit menelan langit sangat menyedihkan. Bisakah kamu menyimpannya? Tanya Yutong. Dia tidak bisa menahan rasa sakit saat melihat keberadaan seperti kuda surgawi tersiksa dalam keadaan ini. Saya tidak bisa. Saguang Yan sangat kejam. Rantai itu tidak biasa. Baru saja, saya mencoba mengujinya, tetapi dia menghentikan saya. Dia dengan jelas melihat apa yang saya lakukan, itulah sebabnya dia menyelah saya sekarang. Namun, itu hanya menegaskan dugaan saya, kata Siyan tanpa daya. Begitu Long Chen tiba, dia akan menjadi gila. Apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda masih akan berdiri di samping? Atau kamu akan membunuh Long Chen? Tanya Yutong dengan ekspresi yang rumit. Saya tidak tahu. Siyan menggelengkan kepalanya. Matanya pedih. Yutong melihat rasa sakit di matanya dan tidak bisa menahan perasaan tidak enak untuknya. Dia menutup mulutnya, tidak lagi berkata-kata lagi. Ku Xiaolin juga tidak mengatakan apa-apa setelah melihat Xi yang tidak menimbulkan masalah lagi. Sebaliknya, dia digiring ke depan alun-alun oleh Peng Wansheng. Seseorang telah menyiapkan tempat duduk besar khusus untuknya. Setiap orang baru saja duduk ketika sekelompok orang baru masuk. Kelompok ini tidak memiliki aura sedikitpun atau fluktuasi dao surgawi. Namun, ada niat membunuh tertentu yang tertinggal di tubuh mereka yang sepertinya tidak ada pada saat yang bersamaan. Itu memberi orang lain perasaan menusup tulang, seolah-olah mereka adalah hantu yang melayang keluar dari neraka. Orang-orang dari Blood Kill Hall juga telah datang. Di dunia ini, hanya pembunuh dari Blood Kill Hall yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Bukankah itu Blood Kill 1? Bahkan dia datang. Beberapa orang mengenali pria tampan yang berdiri di depan. Mereka telah melihatnya muncul di kota Suan Timur. Namun, kelompok mereka kekurangan gadis misterius itu sekarang. Blood Kill 1 berdiri di depan. Blood Kill 1 juga seorang Empyrean, dan sangat menakutkan pada saat itu. Karena dia adalah seorang pembunuh, jika dia bersembunyi di kegelapan, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa bertahan dari serangannya. Asasin adalah eksistensi yang paling dibenci tapi juga paling ditakuti. Blood Kill 1 memimpin sekelompok ahli dari Blood Kill Hall Maju. Dia pertama kali melihat sisi lawan yang terdiri dari Yue Zifeng dan yang lainnya. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Senyuman itu sangat tenang, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tatapan Blood Kill 1 melewati Yue Zifeng ke Xi Yan. Dia berhenti sebentar di Xi Yan sebelum perlahan berjalan menuju sisi Saguang Yan. Saguang Yan menganggup ke Blood Kill 1. Dia memberikan ruang untuknya, meminta mereka duduk di tempat inti bersama mereka untuk memungkapkan rasa hormat mereka. Orang-orang di Blood Kill Hall tidak cocok untuk masyarakat. Mereka pada dasarnya tidak pernah memungkapkan diri mereka di tempat terbuka. Mereka tidak suka berinteraksi dengan orang lain, jadi mereka juga tidak berbicara dengan mereka. Ku Xiaolin dan Suan Bis lainnya bahkan tidak melirik mereka, bertingkah seolah mereka belum melihatnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak ahli memasuki kota. Namun, mayoritas dari mereka memilih untuk memasuki Kamsa Guang Yan. Mereka benar-benar datang untuk bagian pembantaian naga. Ada juga sebagian kecil yang bergabung dengan K-Metral. Awalnya, K-Metral dibagi menjadi dua sisi di sekitar tempat eksekusi, tapi sekarang sisi tempat Xi Yan berada memiliki lebih banyak orang. Jelas orang lebih suka berdiri di dekatnya. Mendekatkan diri dengan peri adalah semacam kehormatan, sementara alasan utamanya adalah karena itu aman. Langit cerah, masih ada 4 jam hingga tengah hari, yang merupakan awal resmi dari konvensi pembantaian naga. Pada saat itu, kepala kapak akan jatuh dan memotong kepala burung pipit burung mengejar langit-mengejar langit untuk menyelesaikan upacaranya. Itulah mengapa semakin banyak orang yang datang tepat sebelum tengah hari. Para ahli cenderung sombong dan dingin, sehingga mereka hanya datang tepat waktu. Akibatnya, selama waktu ini, 7 empirean lainnya tiba. 6 dari mereka bergabung dengan Kamsa Guang Yan, sementara 1 bergabung dengan Kamsa Guang Yan. Ketika semakin banyak ahli tiba di ibu kota Grenhan, orang-orang akhirnya mengalami mengapa orang mengatakan bahwa era besar akan datang. Ada lebih dari 10 empirean, dan puluhan ribu peringkat 9 celestial. Ada hampir 1 juta peringkat 8 celestials. Konvensi pembantaian naga ini telah menarik semua jenius surgawi dari wilayah Suantimur. Peringkat 9 celestial yang biasanya sombong benar-benar ditenggelamkan oleh jenius lain di sini. Mereka tidak lagi merasa tinggi dan di atas. Mereka merasa diri mereka biasa-biasa saja. Ledakan. Tiba-tiba, kota itu berguncang dan teriakan kaget terdengar. Udara jahat meledak di kejauhan ketika sekelompok orang berjalan mendekat. Itu adalah sekelompok 30 orang. Mereka semua setidaknya peringkat 9 celestial, sementara pemimpin mereka adalah pria jangkum dan kurus. Pakaiannya compang kemping seperti dia pengemis. Dia memegang labu anggur di tangannya dan menelan seteguk besar saat dia berjalan. Namun, orang-orang melihat bahwa yang menetes dari sudut mulutnya bukanlah anggur, melainkan darah. Hal yang paling menakutkan adalah itu bukanlah darah magical beast. Itu adalah darah inti manusia. Hanya darah esensi yang memiliki fluktuasi yuan spiritual. Aroma busuk dan busuk memenuhi hidung semua orang. Orang hampir ingin muntah. Ahli korup, orang-orang berbisik di antara mereka sendiri. Apa yang dilakukan para ahli korupsi di sini? Para ahli yang benar semua mengepalkan senjata mereka, memelototi para ahli yang rusak ini. Satu-satunya target konvensi pembantaian naga adalah iblis yang dikenal sebagai longchen. Setiap orang harus meletakkan permusuhan Anda sebelumnya. Hari ini, kedua belah pihak akan mengurus bisnis mereka sendiri, kata Saguang Yan. Omong kosong, perseteruan antara jalan yang rusak dan jalan yang benar sedalam lautan. Kami seperti air dan api. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mulai membunuh kita di tengah-tengah konvensi? Teriak seseorang. Saya bisa. Tiba-tiba, semua orang melihat sekelompok orang yang mengenakan jubah pilfali berjalan mendekat. Pemimpin itu dikelilingi oleh rune api yang mengalir, dan panas yang hebat menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Dia seperti dewa api yang berjalan di dunia fana. Semua energi api dunia berlutut padanya. Pilfali saya dapat menjamin bahwa selama Anda tidak menyerang jalur rusak, jalur rusak tidak akan menyerang Anda. Hari ini, kita bersatu melawan hanya satu musuh. Long Chen, kata ahli yang terbungkus api itu. Bab 1548, sesuatu terjadi. Begitu ahli pilfali muncul, hati semua orang bergetar. Sudut kebenaran akhirnya terungkap. Mungkin konvensi pembantaian naga ini sebenarnya diatur oleh pilfali dari balik layar. Pilfali, jalan rusak, suan bis. Ras kuno, aliansi keluarga kuno, bloodkill hall, serta ahli jalan benar semuanya berkumpul. Ini benar-benar sarang naga dan harimau. Akankah Long Chen benar-benar berani datang? Sepertinya aku ingat desas-desus bahwa Flame Divine Hall Pilfali telah menghasilkan seorang jenius yang memiliki konstitusi api mitis saat lahir. Mungkinkah dia Yan Weishan, teriak seorang ahli tertentu. Yang lainnya hanya menatap kosong. Mereka belum pernah mendengar seorang ahli dengan nama seperti itu. Namun, fluktuasi api yang berasal dari orang ini sangat menakutkan. Dia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Kekuatan dao surgawinya adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Empirean. Adapun konstitusi api mitis itu, hanya ada sedikit pembudidaya api yang hadir dan bahkan lebih sedikit lagi yang tahu apa itu. Kata-kata Yan Weishan menyebabkan para ahli yang mengepalkan senjata perlahan-lahan menurunkannya. Namun, masih banyak orang yang memelototi para ahli korupsi. Apa, apakah Anda tidak mempercayai pilfali saya? Tanya Yan Weishan dengan dingin saat dia menatap orang-orang itu. Ini bukan masalah kepercayaan. Kita semua memiliki permusuhan dengan jalan yang rusak. Tuanku dan kakak-kakak maganku semuanya mati mengenaskan di tangan sang koruptor. Sekarang Anda ingin kami damai. Itu tidak mungkin, kata peringkat 9 Celestial dengan ekspresi gelap. Dia jelas dipenuhi dengan kebencian terhadap jalan yang rusak. Betul sekali, kami tidak dapat menerima bekerja sama dengan jalur rusak. Mereka harus enyah, teriak pakar lain dari kam netral. Beberapa orang mulai mengemakan sentimen serupa. Permusuhan antara jalan yang benar dan yang rusak terlalu dalam. Banyak dari mereka memiliki orang-orang yang dekat dengan mereka, keluarga atau teman, mati di jalan yang rusak. Mereka bahkan tidak bisa duduk bersama mereka. Berdasarkan jubahmu, kamu harus menjadi murid dari Spirit Heart Pavilion, benar. Tuan Pavilion Anda akan menyalahkan Anda atas perilaku semacam ini, kata Yan Weishan dengan makna yang lebih dalam. Hahaha, Yan Weishan, apakah Anda mengancam saya? Baik. Murid itu benar-benar berdiri, dan di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, berjalan ke sisi Yuezifeng. Apa dia gila? Semua orang kaget. Awalnya, mereka mengira dia akan pergi dengan dusar, tetapi dia benar-benar memilih untuk bergabung dengan Kam Longchen. Mengadili kematian, ekspresi Yan Weishan langsung merubah menjadi dingin. Ini jelas tamparan di wajah Pil Fali. Sebenarnya, Yan Weishan adalah pembudidaya api murni. Dia sangat kuat dan telah disembunyikan oleh Flame Divine Palace sepanjang waktu. Jika bukan karena konvensi pembantaian naga, Pil Fali tidak akan pernah mengirimkan ahli tersembunyi seperti dia. Namun, hanya karena dia kuat bukan berarti dia pasih. Flame Divine Palace penuh dengan pembudidaya api dengan amarah yang berapi-api. Itulah mengapa Yan Weishan secara otomatis mengancam murid ini. Murid ini hanya peringkat 8 Celestial, tetapi dia membenci jalur rusak. Dalam amarahnya dan dibawa ancaman Yan Weishan, dia berjalan ke sisi Yuezifeng. Mengabaikan apakah Longchen adalah orang baik atau jahat, mengabaikan apakah dia salah dituduh atau tidak, hal yang paling aku kagumi tentang dia adalah dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Saya, Luo Qingqiao, mungkin hanya karakter kecil di mata Anda, tetapi karakter kecil memiliki martabat karakter kecil. Saya benci jalan yang rusak, dan sesederhana itu. Jika saya tunduk pada tirani Pil Fali Anda, tuan saya, saudara magang senior saya, mereka pasti akan meremehkan saya. Jadi saya akan berdiri di sini. Bukan untuk hal lain selain bahwa saya tidak bisa berada di sisi yang sama dengan jalan yang rusak. Jika pertempuran benar-benar dimulai, saya tidak akan menjadi musuh orang lain, tetapi saya akan segera menyerang yang merosot dari jalur rusak. Kasus terparah hanya kematian, kata murid muda itu. Bagus, kamu laki-laki. Bao Buping adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan mengungkapkan pujiannya. Orang ini terlihat lemah, tetapi dia memiliki tulang yang kuat. Saya juga akan mendukung itu. Saya tidak akan berdiri bersama dengan sampah dari jalan rusak. Para ahli mulai berjalan ke sisi mereka satu per satu, berdiri di samping Luo Qingqiao di Kamlongchen. Ratusan ahli akhirnya pindah, menyebabkan keributan. Tidak lebih dari sekelompok orang lemah. Aku bisa memusnahkan kalian semua dengan lambayan tanganku. Kepala ahli korupsi menegup dua suap anggur dan berjalan ke sisi Saguangyan. Saguangyan sudah memerintahkan orang untuk membuka ruang bagi para ahli korupsi. Ketika mereka datang, banyak ahli yang benar mundur dalam jarak tertentu. Beberapa orang bahkan langsung pergi, pergi ke luar kota. Jika bukan karena Pilfali, orang-orang itu mungkin benar-benar bergabung dengan Kamlongchen. Permusuhan antara jalan yang benar dan yang rusak terlalu dalam. Di sisi lain, Raskuno, Bloodkill Hall, dan Suanbis memikirkan bisnis mereka sendiri ketika sampai pada jalur rusak. Mereka bisa tetap acu-ta'acu terhadap keberadaan satu sama lain. Apakah itu Bloodkill 1, ahli rusak, atau Yan Weishan dari Pilfali datang? Ku Xiaolin dari Suanbis tidak membuka matanya sepanjang waktu. Dia bahkan tidak melirik mereka. Pemimpin ahli rusak melirik Ku Xiaolin dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga duduk. Saguangyan, apakah kamu yakin Longchen akan datang? Saya, Jin Mingwei, secara paksa dipanggil keluar dari pengasingan karena ini. Jika Longchen tidak datang, saya akan memotong ketiga kepala Anda dan menggunakan darah esensi Anda untuk mengganti kerugian, ucap ahli korupsi compang camping itu. Tatapannya seperti magical bis lapar yang telah melihat daging. Ekspresi Saguangyan, Ye Qingguang, dan Peng Wansheng berubah. Jin Mingwei ini terlalu buas. Dia bahkan tidak menempatkan mereka di matanya, termasuk ketiganya dalam ancamannya. Mereka bertiga hendak melepaskan aura mereka ketika Hu Xiaolin perlahan membuka matanya dan menatap Jin Mingwei. Jangan mencoba membuatku marah dengan cara yang berputar-putar. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu setelah masalah ini selesai. Petik 2 Begitu Hu Xiaolin mengatakan ini, orang-orang segera menyadari bahwa tujuan Jin Mingwei menghina mereka bertiga adalah untuk menantang Hu Xiaolin. Bagaimanapun, Peng Wansheng adalah seorang jenius dari ras kuno, dan Suan Bis bermaksud menerimanya di antara barisan mereka. Bagi Jin Mingwei untuk memprovokasi mereka jelas juga menantang Hu Xiaolin. Hahaha, baiklah, bagus. Kalau begitu mari bertarung setelah konvensi pembantaian naga. Biarkan saya mengalami kemampuan surgawi Suan Bis, dan apakah mereka sekuat dalam legenda atau tidak, tertawa Jin Mingwei. Dia tertawa keras, tapi matanya tidak memiliki ekspresi tersenyum sedikit pun. Mereka tampak gila. Pilfali saya tidak akan mengganggu Anda jika Anda ingin bertempur, tapi saya harap Anda tidak akan memulai konflik selama konvensi pembantaian naga, kata Yan Weishan. Keduanya mendengus dan tidak menjawab. Para ahli memiliki harga diri sendiri, dan mereka tidak ingin membuat janji seperti itu. Yan Weishan menyipitkan matanya. Rune api jauh di dalam matanya mulai berputar, menyebabkan rekan-rekan ahli dari Flame Divine Hall melompat kaget. Mereka sangat menyadari betapa eksplosifnya Yan Weishan. Pembudidaya api memiliki sifat yang paling meledak-ledak sehingga mereka segera menariknya ke samping. Para ahli, secara umum, tidak memiliki temperamen yang baik. Mereka mungkin mulai berkelahi begitu mereka menemukan seseorang yang tidak menyenangkan di mata. Jika bukan karena fakta bahwa bertarung di antara mereka sendiri bahkan sebelum Longchen tiba akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan bagi dunia, mereka mungkin sudah mulai bertarung. Yan Weishan, Hu Xiaolin, dan Jin Mingwei masing-masing mewakili Pilfali, Suan Bis, dan The Corrupt Path. Mereka semua mewakili sisi mereka sendiri, dan mereka tidak ingin tunduk kepada siapapun. Itu mengakibatkan pertempuran hampir meletus di antara mereka. Hem, mengapa orang itu diizinkan masuk? Jika Indraku tidak salah, dia hanyalah Celestial Peringkat 5 Sampah. Petik 2 Mereka bertiga baru saja tenang ketika teriakan kaget terdengar. Semua orang melihat ke gerbang kota untuk melihat seorang pria berjubah biru perlahan masuk. Jika orang ini adalah peringkat 9 Celestial, orang-orang bahkan tidak akan repot-repot meliriknya. Namun, dia adalah peringkat 5 Celestial. Bukankah peringkat 7 Celestial dan di bawahnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota? Apakah orang ini tidak takut ditampar sampai mati oleh orang lain? Petik 2 Ditampar sampai mati Apakah Anda menyadari satu kata darinya akan membuat Anda tidak bisa hidup untuk melihat besok? Jika Anda keluar untuk mengalami dunia, Anda mungkin kekurangan pengetahuan, tetapi Anda tidak bisa kekurangan akal sehat. Keberadaan orang itu yang bertanggung jawab atas semua rumah lelang wilayah Suan Timur. Statusnya sangat tinggi sehingga tidak ada yang berani memprovokasi dia. Petik 2 Orang yang datang adalah Zheng Wenlong. Namun, hari ini, dia tidak memiliki pelayan atau penjaga. Dia masuk sendirian, satu orang. Kedatangan Zheng Wenlong menyebabkan ekspresi Yan Weishan berubah sedikit. Sebagai musuh bebuyutan, orang yang paling tidak ingin dilihatnya adalah dia. Zheng Wenlong, ini bukan tempat yang bisa Anda masuki. Teriak Yan Weishan. Kamu siapa? Oh, begitu, tidak perlu ngelaporkan namamu. Sebagai pebisnis, saya tidak suka bertengkar dengan orang lain. Mengenai apakah ini tempat yang bisa aku masuki, karena aku sudah ada di sini, bukankah menurutmu mengatakan hal seperti itu tidak ada artinya. Selama ada orang, akan ada bisnis. Dan selama ada bisnis, tentu saja akan ada pemusaha Sekte Huayun saya. Dalam hal menangkap peluang bisnis, kami serius, kata Zheng Wenlong dengan senyum tipis. Setelah mengatakan itu, Zheng Wenlong melihat ke alun-alun dan kemudian berjalan langsung ke sisi Yue Zifeng, menyebabkan keributan. Apa, Sekte Huayun belum mengungkapkan sikap mereka terhadap Long Chen atas masalah ini? Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar mendukung Long Chen? Jika itu masalahnya, masalah ini benar-benar akan menjadi besar. Apakah pertempuran tersembunyi Sekte Huayun dan Pilfali akan menjadi pertempuran terbuka? Petik 2. Semua orang kaget. Jika Pilfali dan Sekte Huayun memulai pertarungan terbuka yang nyata, maka seluruh benua surga bela diri akan berubah. Satu mengendalikan 90 persen dari pasokan pil obat di benua itu, sementara yang lain mengendalikan hampir 100 persen dari bisnis rumah lelang. Jika dua keberadaan besar ini berbenturan, langit benua surga bela diri akan berubah. Jangan buguk, aku hanya pesuruh. Aku di sini hanya untuk memberimu sesuatu. Zheng Wenlong tiba di depan Yue Zifeng dan menyerahkan sebuah kasus. Yue Zifeng bingung. Dia menerimanya bersama dengan pesan spiritual Zheng Wenlong. Long Chen berkata bahwa sesuatu telah terjadi. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Petik 2. Setelah menyerahkan koper kepada Yue Zifeng, Zheng Wenlong berbalik dan pergi, meninggalkan alun-alun yang penuh dengan ekspresi bingung. Bab 1549, Legion Darah Naga Turun Setelah memberi Yue Zifeng sesuatu, Zheng Wenlong langsung pergi. Semua orang bertanya-tanya apa arti dibalik tindakan itu. Yue Zifeng membuka kotak itu dan melihat daun zamrut mengalir dengan cahaya. Yue Zifeng hanya meliriknya sebelum menyimpannya. Begitu dia membuka kotak itu, praktis indera ketuhanan semua orang terbentang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika mereka melihatnya hanya sebatang daun, mereka mencabutnya. Ekspresi Yue Zifeng tidak berubah, tetapi gelombang-begelombang di dalam hatinya. Sesuatu telah terjadi pada Long Chen, jadi dia tidak bisa datang tepat waktu. Masih ada 2 jam hingga tengah hari, dimulainya konvensi pembantaian naga secara resmi. Dia harus menahan mereka sampai Long Chen bisa sampai di sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saguang Yan dan yang lainnya menunggu dengan sabar pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka melihat bahwa sisi Long Chen masih memiliki kelompok 5 Yue Zifeng. Meskipun beberapa orang lain telah pergi ke sisi Yue Zifeng, Yue Zifeng dengan anggun menolak mereka, menyuruh mereka mundur. Alasannya sederhana, ketika pertempuran dimulai, mereka harus memastikan untuk menjaga jarak yang aman. Waktunya telah tiba, Long Chen dan Dragon Blood Legion tidak pernah muncul, menyebabkan Saguang Yan menjadi tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah pembawa acara dari konvensi pembantaian naga. Jika Long Chen tidak datang, maka konvensi ini tidak akan diadakan secara gratis. Tiba-tiba bel siang berbunyi, tapi Long Chen masih belum muncul. Semua orang saling memandang. Mungkinkah Long Chen benar-benar tidak berani datang dan membiarkan Saguang Yan membunuh kudanya? Jangan khawatir, bosku akan segera datang. Dia sudah mengirimiku pesan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Yue Zifeng mengeluarkan jimat komunikasi. Saguang Yan tidak punya ide saat ini. Semua orang hanya saling memandang. Dia diam-diam bertanya pada Yan Weishan apa yang harus dilakukan. Tunggu. Jawaban Yan Weishan singkat. Target konvensi pembantaian naga adalah Long Chen. Jika Long Chen tidak datang, lalu mengapa itu masih disebut konvensi pembantaian naga? Hef. Apakah Long Chen takut untuk datang? Baik. Karena dia dalam perjalanan, kita akan menunggu, kata Saguang Yan. Semua orang memejamkan mata dan mulai menunggu sekali lagi. Namun, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, orang yang mereka tunggu tidak pernah muncul. Yue Zifeng, apakah Long Chen akan datang atau tidak? Ini sudah seharian penuh. Akhirnya, seorang ahli ras kuno kehilangan kesabarannya. Jika dia terlambat, maka beberapa jam saja sudah cukup. Tapi itu sudah sehari penuh. Bos saya baru saja mengirim pesan kepada saya bahwa dia sedang duduk di formasi transportasi ke wilayah Suan Timur. Dia akan segera berada di sini, kata Yue Zifeng. Dia baru saja tiba di wilayah Suan Timur. Mustahil. Jimat komunikasi apa yang bisa menjangkau seluruh wilayah? Kecurigaan orang meningkat. Siapa bilang bos saya ada di seluruh wilayah? Ejek Yue Zifeng. Tapi di dalam, dia mengerutu. Ketika harus berbohong, dia harus membiarkan Guoran melakukannya. Dia bukan ahli dalam hal ini dan langsung mengatakan sesuatu yang mengekspos dirinya sendiri. Dia telah lupa bahwa untuk jimat komunikasi normal, jangkauan terbesar mereka hanya akan menjadi satu wilayah, dan mereka akan kehilangan pengaruh lintas wilayah. Dia benar-benar telah menciptakan celah besar dalam kebohongannya. Di dalam, dia juga cemas. Bagaimana bisa Longchen masih belum tiba? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin dia ada di dunia kecil. Mari tetap menunggu, kata Yang Weishan. Dia juga menjadi tidak sabar, tetapi tidak ada jalan lain. Jika Longchen tidak datang, maka hanya membunuh Yuezifeng dan yang lainnya tidak ada artinya. Karena Longchen datang terlambat, dia harus membayar harganya. Mari kita membantai orang kejam ini. Darahnya pasti akan sangat segar, kata ahli korupsi, Jin Mingwei. Dia menggilat bibirnya dengan lidahnya yang merah cerah. Tinju yang kuat menghantamnya. Ku Xiaolin dari Suanbis benar-benar menyerangnya. Jin Mingwei tidak mengharapkan serangan mendadak seperti itu. Melihat tinju besar ini datang padanya, rune darah yang beredar di sekitarnya tiba-tiba menyala, membentuk penghalang besar. Ledakan. Penghalang itu meledak, mengisi udara dengan rune darah yang tampak seperti lintah darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka kembali ke tubuh Jin Mingwei. Serangan mu Xiaolin dan blok Jin Mingwei telah terjadi hanya dalam sekejap. Keduanya diledakkan kembali oleh kekuatan yang lain. Jika mereka berdua tidak mengkhawatirkan orang-orang mereka sendiri, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati karena gelombang kejut dari pertukaran yang satu ini. Semua orang buru-buru pergi. Siapapun yang dekat mungkin akan terbunuh. Jin Mingwei, Jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan membantumu sekarang. Jika Anda tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar, maka saya akan mengajari Anda sekarang bagaimana menghormati Grand Swanbeast. Rambut Hu Xiaolin berdiri tegak, dan niat membunuh berkobar di matanya. Semua orang melompat kaget, tetapi mendengar kata-katanya, mereka akhirnya mengerti mengapa dia marah. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows dipandang sebagai pengkhianat Swanbeast karena alasan yang tidak diketahui dan sedang diburu. Namun, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows masih merupakan Swanbeast. Untuk Jin Mingwei menyebutnya kasar menghina semua Swanbeast. Binatang Swan lainnya juga berdiri. Beberapa dari mereka sudah mengangkat senjata dan memelototi Jin Mingwei. Sepertinya jika dia mengatakan hal yang salah, mereka akan segera membunuhnya. Adapun ahli korupsi Jin Mingwei, mereka juga mengangkat senjata mereka. Suasana langsung menjadi tegang. Cepatlah bertarung. Dia mengutukmu karena menjadi kasar. Apakah Anda akan membiarkannya berdiri? Bunuh dia dengan satu pukulan, kata Baobu Ping sambil berdiri dengan semangat. Namun, pada akhirnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Yan Weishan dari Pilfali berjalan untuk menengahi berbagai hal. Jin Mingwei, kau bertindak terlalu jauh. Minta maaf kepada Husyaolin, dan kita semua akan membiarkan masalah ini sementara waktu. Petik 2 Yan Weishan dengan cerdas mengatakan bahwa hal-hal hanya akan dilepaskan, sementara. Maksudnya hanya memberi muka padanya. Jika mereka ingin bertarung, mereka bisa melakukannya setelah konvensi pembantayan naga. Tidak perlu, aku akan mengingat wajahmu. Setelah ini selesai, saya akan melunasi hutang kita, kata Husyaolin dengan arogan. Dia menjulang tinggi di atas Jin Mingwei, karena dia lebih dari dua kali ukurannya. Setelah mengatakan itu, Husyaolin duduk sekali lagi. Dia sudah mengungkapkan sikapnya, jadi tidak perlu kata-kata lagi. Hahaha, aku akan menerima tantanganmu. Mudah-mudahan, teknik suan bis Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Jin Mingwei sambil tertawa. Dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, matanya mengandung kegilaan yang haus darah. Hanya setelah melihat mereka berdua menghentikan permusuhan mereka, Yan Weishan juga duduk kembali. Saat ini, Sa Guangyang, Ye Qingguang, dan Peng Wansheng bahkan tidak berani bersuara. Hanya blood kill satu yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Plaza menjadi tenang sekali lagi. Hari dan malam berlalu, setiap kali Yue Zifeng ditanya, dia akan menjawab bahwa Longchen akan segera tiba. Akhirnya, orang-orang merasa ada sesuatu yang terjadi. Rasanya seperti sedang bermain dengan mereka. Yue Zifeng, apa yang kamu lakukan? Apakah berencana memulur waktu seumur hidup? Raung seseorang. Sa Guangyang memandang Yan Weishan. Yan Weishan memandang Gu Xiaolin. Ketiganya jelas berkomunikasi secara spiritual. Pada akhirnya, Gu Xiaolin mengangguk. Sa Guangyang tiba-tiba terbang ke Guilotin. Berdiri di atas kepala cloud, dia dengan dingin mengumumkan, apakah Longchen menolak untuk muncul karena dia menunggu bala bantuan. Karena dia memiliki kesabaran untuk menunggu bala bantuan, saya juga akan bersabar. Saya akan menyiapkan hadiah yang pasti akan dia hargai. Di depan kalian semua, aku akan mencabut setiap bulu terakhir dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan kemudian memotong sayapnya. Jika Longchen benar-benar bisa menahannya, maka kami akan terus menunggu. Petik 2. Sa Guangyang menurunkan tangannya. Tepat saat dia akan mencabut bulu pertama, pedang keluar dari sarungnya, dan cahaya dingin menebas ke arah Sa Guangyang. Setelah mengharapkan ini, Sa Guangyang mencipir. Pedangnya, yang merupakan item divine, mengeluarkan gelombang cahaya. Ledakan. Pedang Yue Zifeng menebas pedang Sa Guangyang. Sa Guangyang terkejut saat mengetahui bahwa energi dao surgawinya dipotong oleh Yue Zifeng. Dia dikirim terbang. Apa? Fakta bahwa Sa Guangyang tidak dapat memblokir Yue Zifeng mengejutkan semua orang. Apakah Yue Zifeng benar-benar kuat? Yue Zifeng muncul di udara, dengan dingin menatap Sa Guangyang. Teruslah mencari kematian. Jika atasan saya ada di sini, Anda akan merayunya dengan benar. Apa menurutmu satu-satunya orang di Dragon Blood Legion adalah Longchen? Anda salah. Selain bos, kami juga memiliki sekelompok saudara berdarah panas. Petik 2. Sebuah daun muncul di tangan Yue Zifeng. Ini adalah daun yang dikirim Zheng Wenlong kepadanya. Yue Zifeng menghancurkannya, dan tanda zamrut muncul di udara. Rune zamrut berputar, menyebabkan ruang berguncang. Cahaya surgawi mulai memutar ruang, dan sekelompok orang perlahan muncul. Sebelum yang lain bahkan bisa melihat siapa orang-orang itu, niat membunuh yang mengerikan meledak menjadi ada. Ha ha ha, anak nakal dari wilayah Suan Timur, ayahmu Guoran telah tiba. Gemetar sebanyak yang kamu suka. Petik 2. Begitu orang-orang ini muncul, suara yang sombong ke puncak menarik perhatian semua orang. Ketika riak memudar, mereka mengungkapkan Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, Guoran, Guyang, Liki, Song Mingyuan, dan sisa dari Dragon Blood Legion. Masing-masing telah muncul, dan mereka semua melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Mereka adalah legion yang menakutkan. Guoran berdiri di depan, benar-benar tampak seperti jenderal ahli yang merendahkan orang lain. Namun, ketika dia melihat Cloud, ekspresi arogan itu lenyap, diganti dengan amarah yang tak ada habisnya. Mengki segera menangis saat melihat keadaan Cloud saat ini, dan dia muncul di depannya, mengulurkan tangan. Riak menyebar dari tangannya, menyebar menuju rantai yang menembus Cloud. Setelah melihat Mengki melakukan ini, senyum kejam muncul di wajah Saguang Yan. Bab 1550, Guoran melawan Empyrean. Sama seperti Mengki mencoba melepaskan Cloud dari rantainya, Ki hitam melonjak keluar dari rantai seperti ular beludak kematian yang mencoba melahap Mengki. Mengki, Baik Cuyao dan Tang Wan R menjerit kaget. Ini terjadi entah dari mana, dan Mengki sudah diselimuti oleh Ki hitam. Cahaya surgawi meledak dari Mengki, dan dia terbang kembali. Namun, ada gumpalan Ki hitam yang menempel di dahinya, mencoba menggali ke dalam kepalanya. Mengki dengan cepat membentuk segel tangan saat dia memaksa Ki hitam kembali. Itu kutukan. Teriakan kaget terdengar. Tanpa diduga, tempat eksekusi memiliki kutukan yang akan mempengaruhi siapa saja yang mencoba menyelamatkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Melihat Mengki, yang tampak seperti perisurgawi, diserang oleh Ki hitam yang menyeramkan itu, orang-orang tidak bisa menahan perasaan kasihan. Bahkan beberapa ahli kam netral merasa Saguang Yan terlalu hina. Hahaha, kamu ingin menyelamatkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Teruslah bermimpi, tak satupun dari Anda akan dapat menyimpannya. Lihat saja saat dia terbunuh. Saguang Yan tertawa. Langkah ini awalnya disiapkan untuk Longchen. Namun, sekarang Huxiao Lin, Jin Mingwei, Yan Weishan, dan semua ahli hebat lainnya telah datang. Jebakan ini tidak diperlukan. Tidak perlu melawannya. Kutukan ini adalah sesuatu yang saya buat berdasarkan dunia neraka jalur rusak saya. Kekuatannya tidak kalah dengan kutukan hantu jiwa dunia bawah sama sekali. Kematianmu tidak bisa dihindari. Jin Mingwei mencibir. Dia yakin dengan gerakannya ini. Kalian semua mendekati kematian. Gu yang meraum dan hendak menyerang ketika dia ditahan oleh Yue Sifeng. Jangan khawatir. Kutukan kecil tidak dapat melakukan apapun padaku. Wajah Mengki agak pucat, tapi dia masih tenang. Satu-satunya hal di matanya adalah niat membunuh. Melihat Cloud disiksa oleh mereka, dia merasa seperti pisau menusuk jantungnya. Dia sangat membenci semua orang ini. Sekarang setelah legion darah naga datang, udara tegang karena tegang. Masing-masing prajurit Dragon Blood memelototi Saguang Yan dan yang lainnya. Selama perintah diberikan, mereka akan menagi. Para prajurit Dragon Blood sedang menunggu Gu Oran. Long Chen mengatakan bahwa ketika dia tidak hadir, mereka mendengarkan Gu Oran. Gu Oran mengepalkan tinjunya, ekspresinya gelap. Meskipun dia telah bersiap sejak Long Chen mengatakan bahwa Cloud telah ditangkap, dia masih tidak menyangka mereka begitu kejam. Dia memiliki keinginan untuk segera memberikan perintah untuk membantai mereka semua, tetapi Yue Zifeng baru saja mengiriminya pesan, dan dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Huff, kamu semua adalah masa. Bos saya sudah dalam perjalanan ke sini. Anda pikir Anda cocok untuk membuat bos saya berkelahi. Lelucon yang luar biasa. Apakah menurut Anda menjadi seorang Empyrean itu luar biasa? Hari ini, saya menantang kalian. Siapapun yang tidak menyerah bisa keluar dan bertarung. Gu Oran terbang ke udara dan memelototi para ahli lawan. Mengki didukung oleh Chu Yao dan Tang Wan R. Mereka dan sisa prajurit Dragon Blood mundur kembali ke kam mereka. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah Gu Oran. Tiba-tiba, teriakan burung lembut terdengar dari mulut Cloud. Meskipun suara itu sangat pelan, rasa sakit di dalamnya sangat jelas. Hati semua orang bergetar. Cloud, jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Air mata Mengki meluap. Cloud sudah tergantung pada seutas benang dan tidak sadarkan diri. Suara itu secara naluriah hanya dari merasakan kehadirannya. Ki hitam di dahinya masih menyerangnya. Tang Wan R. dan Chu Yao keduanya meletakkan tangan di punggungnya, membantu Mengki memblokirnya dengan kekuatan spiritual mereka. Bahkan peringkat sembilan Celestial berani menjadi begitu sombong. Laporkan nama Anda. Seseorang dengan pedang di punggungnya terbang keluar. Kluktuasi Dao Surgawi yang kuat yang datang darinya menunjukkan bahwa dia adalah seorang Empyrean sejati. Guoran. Kali ini, Guoran sedang tidak ingin meneriakkan slogannya. Dia diliputi kebencian dan keinginan untuk membunuh orang-orang ini. Karena kamu telah melaporkan namamu, kamu bisa mati. Empyrean tiba-tiba menghunus pedang besarnya dan menusuknya ke arah Guoran. Energi Dao Surgawi di udara mendukung serangannya sambil menjauhkan diri dari Guoran. Ledakan. Sebuah pedang merah menyala bertemu pedang itu, menghalangi jalannya. Apa? Teriakan kaget terdengar. Dalam sekejap, Guoran telah berubah dari orang biasa menjadi monster logam. Dia ditutupi baju besi, kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, lutut, dan tempat lain ditutupi paku tajam. Dia benar-benar tampak seperti monster yang jahat dan ganas. Tangan kanannya memegang pedang yang menghalangi serangan Empyrean, dan dia tidak bergeming sama sekali saat menghadapi kekuatan Empyrean. Sepertinya tidak membebani dia untuk memblokir serangan Empyrean. Karena semua orang, termasuk Empyrean, dipenuhi dengan kejutan mutlak, pedang lain muncul di tangan kiri Guoran, dan dia menebasnya di pinggang Empyrean. Bang! Empyrean buru-buru memblokirnya dengan pedang besarnya dan dikirim terbang. Kekuatan dalam pedang Guoran terasa seperti gunung berapi yang meledak, dan dia tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Mati, suara metalik datang dari dalam armor. Suara Guoran terdengar aneh dan jauh lebih menakutkan dengan baju besinya. Pedangnya seperti bintang jatuh saat melesat di udara. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan cahaya pedang tumbuh. Kekuatan penuh dari item Ancestral dilepaskan. Empyrean meraung, dan manifestasi kekacauan utamanya meledak menjadi ada. Dia menebaskan pedangnya ke pedang Guoran, dan suara ledakan yang kuat terdengar. Akibatnya, dia sekali lagi dihancurkan oleh Guoran. Kekuatan Guoran berasal dari baju besinya. Dia tidak terpengaruh oleh penindasan Dao Surgawi. Empyrean itu secara alami akan kalah saat dia bertarung melawannya dengan kekuatan brutal, kata Gu yang dengan senyum dingin. Armor Guoran telah dikerjakan ulang sepenuhnya. Itu terbuat dari beberapa item leluhur yang telah dipalsukan olehnya dan dipelihara oleh jiwanya. Mereka semua sangat setia padanya, yang memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Adapun energi Dao Surgawi Empyrean itu, pada dasarnya tidak berguna. Ketika Guoran bertarung, dia tidak mengandalkan energi Dao Surgawi tetapi kekuatan baju besinya. Para prajurit Dragon Blood memahami alasan ini, tetapi yang lainnya tidak. Yang mereka lihat hanyalah Guoran memaksa Empyrean berulang kali. Dia benar-benar menekannya. Sebelum ini, Yue Zifeng telah melukai Ye King Kuang dengan satu serangan. Itu sudah cukup mengejutkan, tetapi beberapa orang merasa itu adalah serangan diam-diam, dan dalam pertarungan nyata, Yue Zifeng tidak akan selalu bisa menerima serangan kekuatan penuh dari Empyrean. Namun, sekarang Guoran benar-benar menekan seorang Empyrean dalam pertempuran. Itu sangat mengejutkan. Mereka belum pernah mendengar tentang peringkat 9 Celestial yang mampu bertarung melawan Empyrean di tanah yang rata. Mereka seharusnya tidak dapat melawan di depan penindasan Dao Surgawi Absolut itu. Yue Zifeng dan Guoran telah menggulingkan pemikiran itu. Mereka berdua sangat kuat. Semua orang menatap kedua sosok yang bertarung di udara. Mereka sama sekali lupa tentang aliran waktu. Mereka bertarung selama 6 jam. Empyrean mencoba berbagai gerakan dan bahkan menggunakan banyak secret art. Tapi yang terbaik, dia hanya mampu untuk sementara memaksa mundur Guoran. Dia dengan cepat ditekan oleh Guoran berkali-kali, membuatnya mengaum dengan marah. Idiot, apakah menjadi seorang Empyrean sangat menakjubkan? Apakah menurut Anda menjadi seorang Empyrean membuat Anda istimewa? Apakah Anda berteriak seperti binatang karena sedang berahi? Apakah menurut Anda memiliki benda surgawi membuat Anda mengesankan? Petik 2. Mulut Guoran tidak mengendur saat dia bertarung. Dia dengan sengaja membuat marah Empyrean. Jika Empyrean tidak memiliki item divine di tangannya, situasinya akan menjadi lebih menyedihkan. Setelah beberapa saat bertarung, Guoran menyingkirkan pedangnya dan bertarung dengan tinjunya. Lagipula, dia tidak bertarung secara nyata setelah menciptakan armor ini. Dia harus terbiasa dengan itu, dan kebetulan dia memiliki lawan Empyrean untuk melatih dirinya sendiri. Apakah kamu melihat ini? Aku bisa melawanmu dengan tangan kosong. Memukuli Anda seperti memukul anak kecil. Apa yang membuatmu begitu sombong? Petik 2. Guoran memblokir pedang Empyrean dengan tinjunya dan mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Empyrean batuk seteguk darah. Itu bukan karena tendangannya tapi dari amarah. Dia merasa seperti akan menjadi gila karena amarah. Guoran benar-benar penuh kebencian. Dia jelas bersenjata lengkap, tapi dia bilang dia bertarung dengan tangan kosong. Itu terlalu tidak tahu malu. Melihat Empyrean batuk darah, semua orang melompat kaget. Mereka tidak tahu itu karena amarah. Mereka mengira dia terluka. Guoran ini sangat kuat. Dia benar-benar mampu melukai Empyrean sebagai Celestial Peringkat 9. Petik 2. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Kemungkinan besar ada sesuatu yang aneh dengan baju besinya. Jalan yang tidak ortodoks seperti ini tidak bisa membawa kita ke tempat yang hebat, balas orang lain. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, bahkan jika Guoran mengandalkan kekuatan eksternal, dia masih peringkat 9 Celestial yang telah memaksa seorang Empyrean ke titik ini. Itu cukup untuk dibanggakan. Berengsek, jika bukan karena cangkang kura-kura sialanmu, aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Mengamuk Empyrean. Idiot, jika kamu bukan seorang Empyrean, aku akan menenggelamkanmu dengan satu kencing, balas Guoran saat dia menerima serangannya. Di antara kerumunan, Yuezifeng mengangguk. Kemampuan Guoran untuk memulur waktu benar-benar luar biasa. Jam telah berlalu tanpa ada yang memperhatikan aliran waktu. Namun, hal yang agak mengkhawatirkan bukanlah Guoran, itu Mengki. Bahkan setelah sekian lama, dia masih sibuk memblokir kutukan. Terlalu sulit untuk menghadapinya. Itu seperti memiliki kehidupannya sendiri dan menolak untuk dibersihkan. Ini terlalu membosankan. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo bunuh beberapa orang untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, Peng Wansheng berdiri di antara para ahli ras kuno dan mulai berjalan ke Kamlongchen.